Sisuanda Uzu, apa yang kamu coba lakukan? Dewa ilahi sepuluh arah menyadari apa yang coba dilakukan Sisuanda Uzu, dan suaranya diwarnai dengan kepanikan. Kursi ini akan menggunakan seluruh alam ilahi mendalam barat dan tubuhku sendiri untuk menjadi satu dengan sangkar penjara surga. Aku akan mengubahnya menjadi segel yang akan memenjarakanmu selamanya. Suara Sisuanda Uzu yang tegas dan tegas terdengar. Ledakan. Puncak utama gunung mendalam barat tiba-tiba hancur. Sebuah benda seperti benang muncul dari gunung yang hancur. Benangnya berwarna primal chaos, dan mengandung aura keabadian yang menakjubkan serta energi kehidupan Sisuanda Uzu. Mereka terjalin membentuk sangkar raksasa seperti kepompong. Bum-bum-bum. Dewa sepuluh penjuru dengan marah menyerang benang itu. Namun, benangnya sangat kuat. Bukan saja tidak putus, mereka dengan cepat terjalin dan membentuk kepompong sepanjang tiga ribu meter. Dewa sepuluh arah meraum dengan marah, Sisuanda Uzu, kamu pasti akan mati jika melakukan ini. Jika kamu bisa menjadi abadi di masa depan, kenapa kamu harus mengorbankan nyawamu untuk manusia mirip semut itu? Sisuanda Uzu dengan muram berkata, mengorbankan leluhur ini demi kelangsungan umat manusia adalah hal yang berharga. Kamu orang tua gila, kamu tidak akan bisa menyegel kursi ini lama-lama. Paling lama dalam sepuluh juta tahun, kursi ini akan mampu menembus segel harta karun surgawi primordialmu. Ras manusia. Tuan ilahi sepuluh arah, kamu terlalu banyak bicara. Segel. Sisuanda Uzu dengan dingin berteriak, dan kepompongnya menjadi stabil. Tidak ada lagi aktivitas yang datang dari dalam kepompong. Semua kultifator manusia dan kultifator non-manusia sangat terkejut dan terkejut. Menguasai. Sufang berlutut di depan kepompong raksasa itu. Adegan pertemuan Sisuanda Uzu sejak Sufang bertemu dengannya muncul di benaknya. Air mata panas mengalir di pipinya. Sisuanda Uzu selalu menjadi pilar Sufang. Tapi sekarang, untuk menyelamatkan umat manusia, Sisuanda Uzu telah mengubah dirinya menjadi segel dan bergabung dengan harta karun surgawi primordial, menjebak dewa sepuluh arah di dalam. Sufang merasa seluruh dunia sedang runtuh. Menguasai. Tuan Da Uzu. Winsane dan para penggarap Western Mystic Mountain berlutut di depan kepompong dan menangis. Orang tua, ketika kamu mengambil langkah itu, leluhur ini tidak yakin. Sekarang, leluhur ini yakin. Terimalah busur leluhur ini. Mata Dong Suan Da Uzu bersinar terang saat dia berlutut di depan kepompong. Da Uzu manusia lainnya, termasuk yang ada di platform nasib surga, juga berlutut. Tua, bagaimana mungkin kamu begitu tidak berperasaan meninggalkanku seperti ini? Lupakan saja, kamu telah mengakomodasiku sepanjang hidupmu. Kali ini, aku akan menampungmu sekali saja dan datang menemanimu. Dengan cara ini, kamu tidak akan akan kesepian lagi, Da Uzu sang ibu kegelapan mengeluarkan suara samar. Bayangan hitam melintas dan terbang menuju ke pompong. Ibu kegelapan Da Uzu sebenarnya berencana mengorbankan dirinya sendiri. Ibu kegelapan, cepat berhenti. Dong Suan Da Uzu dan manusia Da Uzu lainnya semuanya terkejut dan berteriak untuk menghentikannya. Ibu kegelapan Da Uzu langsung muncul di dekat kepompong, berubah menjadi tirai hitam, dan hendak bergabung ke dalam kepompong. Tiba-tiba gelombang. Kepompongnya bergetar, dan tirai hitamnya terguncang. Tirai hitam mengembun menjadi sosok ibu kegelapan Da Uzu. Tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi ibu kegelapan leluhur Da Uzu terdiam sesaat, lalu benar-benar menghilangkan gagasan itu. Sosoknya tiba-tiba muncul, menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, karena energi asal alam ilahi mendalam barat telah sepenuhnya diserap oleh Da Uzu mendalam barat, ruang waktu mulai runtuh. Tuan Guru Ilahi telah disegel. Dunia manusia tidak akan bisa menerobos untuk saat ini. Ayo pergi. Da Uzu silalat capung memerintahkan pasukan ras asing untuk mundur dari alam ilahi mendalam barat. Namun saat ini, ahli platform nasib surga, Tian Su, dengan dingin berkata, kamu hampir menghancurkan dunia manusia. Bagaimana kami bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Laba-laba, melahap keberuntungan karma mereka. Desis-desis-desis. Laba-laba sepanjang seribu meter tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya, yang terjalin menjadi jaring tanpa batas dan menyelimuti banyak pembudidaya non-manusia. Keberuntungan karma para pembudidaya ras asing dilahap habis-habisan oleh laba-laba. Puluhan ribu pembudidaya ras asing membusuk karena kekuatan malapetaka dan pembusukan yang disebabkan oleh laba-laba, dan bau busuk memenuhi udara. Tian Su, aku akan mengingatmu. Da Uzu si pakar ras lalat capung meraung. Mulutnya tiba-tiba terbuka, dan seluruh kepalanya berubah menjadi bentuk semut. Dia tampak mengerikan dan jelek. Desis. Ahli ras Da Uzu silalat capung membuka mulutnya dan menggigit udara. Aura ganas keluar dari mulutnya dan menggigit semua benang yang ditembakkan laba-laba itu. Da Uzu sang ahli ras lalat capung juga bertindak, menyedot para penggarap ras asing ke dalam istana Dao dan meninggalkan alam ilahi mendalam barat dengan tergesa-gesa. Su Fang, ayo pergi. Dong Suan Da Uzu menghela nafas dan hendak menyedot Su Fang ke istana Dao. Su Fang memandangi kepompong raksasa di kejauhan, hatinya dipenuhi kesedihan. Dia merasa sulit menerima kenyataan ini. Tiba-tiba gelombang. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di bagian dalam istana Dao Su Fang. Pikiran itu begitu tidak berwujud sehingga bahkan Dong Suan Da Uzu pun gagal mendeteksinya. Su Fang tercengang. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang sehat dan hangat. Kemudian, dia tersedot ke istana Dao Dong Suan Da Uzu. Kemudian, leluhur Dao Dong Suan melepaskan gelombang kekuatan ilahi lainnya, menyedot semua penggarap gunung mistik barat ke dalam tubuhnya. Mengikuti ahli Dao leluhur lainnya, mereka dengan cepat meninggalkan alam ilahi mistik barat yang hancur total. Suara mendesing gelombang. Dong Suan Da Uzu muncul dalam kehampaan yang kacau di luar dunia. Da Uzu manusia lainnya juga muncul. Seorang Da Uzu manusia berkata kepada Dong Suan Da Uzu, Dong Suan Da Uzu, bencana umat manusia telah teratasi untuk saat ini. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Tentu saja, aku akan memenuhi janjiku. Namun, jangan berpikir bahwa bencana umat manusia telah diselesaikan begitu saja. Kata-kata Dewa Sepuluh Penjuru Kemungkinan Besar Benar. Dalam sepuluh juta tahun, jika tidak ada seorang pun di antara umat manusia yang dapat mengambil langkah itu dan menjadi abadi, umat manusia akan tetap berada dalam bahaya. Saya berharap Time Raja ini dapat membantu Anda semua menjadi abadi dalam waktu sepuluh juta tahun. Dong Suan Da Uzu menghela nafas dalam-dalam. Dengan lambayan tangannya, Slip Diok terbang ke manusia ahli Da Uzu. Setelah para ahli Da Uzu memeriksa Slip Diok, mereka semua senang. Mereka menangkupkan tangan dan berterima kasih pada Dong Suan Da Uzu. Beberapa Da Uzu segera pergi setelah menerima Time Raja. Namun, Da Uzu Parubaya berjubah merah, Tian Su Da Uzu dari platform kehendak surga, dan ibu kegelapan tetap tinggal. Da Uzu Parubaya berjubah merah memandang Dong Suan Da Uzu dan berkata, Dong Suan Da Uzu, suruh Su Fang keluar. Nenek moyang ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dong Suan Da Uzu mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada apa, Chitian Da Uzu. Su Fang adalah murid leluhur ini. Anda dapat memberitahu leluhur ini secara langsung jika ada yang ingin Anda katakan. Da Uzu Parubaya adalah penguasa alam ilahi Chitian, Chitian Da Uzu. Chitian Da Uzu menganggup dan berkata, kalau begitu leluhur ini akan berbicara terus terang. Seperti yang Anda katakan, umat manusia masih dalam bahaya. Hanya makhluk abadi yang benar-benar dapat menyelesaikan krisis ini. Dong Suan Da Uzu mendengus dan berkata, apakah kamu yakin bisa menjadi abadi dalam sepuluh juta tahun? Chitian Da Uzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nenek moyang ini tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Namun, jika saya bisa mendapatkan suan bau tertinggi, leluhur ini mungkin memiliki kekuatan untuk melawan dewa sepuluh arah. Harta karun surgawi Nenek. Dong Suan Da Uzu tercengang. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia berkata, Chitian Da Uzu, apakah kamu mencoba mencuri lampu panjang umur Su Fang? Chitian Da Uzu berkata dengan malu-malu, Nenek moyang ini melakukan ini demi umat manusia. Bagaimana pencurian ini? Di tangan ahli Dao Void seperti Su Fang, lampu panjang umur tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Jika itu ada di tangan leluhur ini, itu sudah cukup untuk mengancam dewa sepuluh arah. Demi umat manusia. Diam. Dong Suan Da Uzu berteriak dengan marah dan menyela Chitian Da Uzu. Si Suan Da Uzu mengorbankan dirinya demi umat manusia dan menyegel dewa sepuluh arah. Jika kamu benar-benar melakukan ini demi umat manusia, pergilah dan bunuh Da Uzu alien itu sekarang juga. Namun, Anda mencoba mencuri Suan Bau tertinggi dari murid Si Suan Da Uzu. Bagaimana orang yang begitu hina dan tidak tahu malu bisa mengambil langkah itu dan menjadi seorang imortal? Dong Suan Da Uzu, apakah kamu termasuk orang suci ketika menggambarkanku seperti itu? Bukankah kamu membawa Su Fang pergi karena kamu menginginkan lampu panjang umur juga? Dong Suan Da Uzu berteriak dengan niat membunuh, kamu mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejammu sendiri. Enyahlah. Jika kamu berani mencuri lampu panjang umur, aku akan membunuhmu menuju wilayah suci Citian dan membunuhmu dengan cara apapun. Aku bisa melukai Da Uzu tahap puncak dengan parah, jadi membunuh Da Uzu biasa sepertimu sangatlah mudah. Hef, gelombang. Citian Da Uzu tertawa terbahak-bahak. Ibu kegelapan Da Uzu tiba-tiba angkat bicara, Citian, jika kamu berani mencuri Su Fang, aku akan bergabung dengan Dong Suan Da Uzu untuk menghentikan perjalanan kita menuju wilayah ilahi Citian dan menghancurkan warisanmu. Citian Da Uzu mengerutkan kening. Tian Su Da Uzu dari tahap takdir surga berkata dengan acuh-ta'acuh, Citian Da Uzu, aku harus memperingatkanmu. Meskipun umat manusia tidak lagi terikat oleh hukum benua Jiuxuan, keadilan ada di hati masyarakat. Jika kamu benar-benar melakukan itu, kamu akan memasukkanku juga. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelesaikan krisis umat manusia, tapi kamu mengabaikannya. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tunggu saja sampai umat manusia dihancurkan oleh dewa sepuluh penjuru jutaan tahun kemudian. Citian Da Uzu berkata dengan marah sebelum dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Da Uzu yang agung adalah orang yang sangat tercelah. Kemarahan Dong Suan Da Uzu masih belum meredah dan dia meludah. Tian Su Da Uzu berkata, ada pahlawan tak tertandingi seperti sisuan Da Uzu di antara umat manusia. Tentu saja, ada orang tercelah seperti Citian juga. Tidak mengherankan. Tidak hanya Citian, banyak juga manusia Da Uzu yang mendambakan lampu panjang umur. Dong Suan Da Uzu, suruh Su Fang keluar. Dong Suan Da Uzu mengangkat alisnya. Apa? Bahkan Tuan Tian Su menginginkan lampu panjang umur. Tian Su menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana Da Uzu yang saya kembangkan bisa ternoda oleh karma seperti itu? Selain itu, penguasa Suan Bao mungkin kuat, tapi aku tidak peduli padanya. Saya tidak akan mencuri kekayaan seorang kultifator yang baru saja memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Itu yang terbaik. Dong Suan Da Uzu membiarkan Su Fang keluar dari istana Dao. Tian Su Da Uzu menganggup ke arah Su Fang dan berkata, Keluarkan laba-laba keberuntunganmu. Laba-laba keberuntungan. Su Fang tercengang. Dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Tian Su Da Uzu. Dia melambaikan tangannya dan memanggil laba-laba keberuntungannya. Dao Fater Celestial Su juga melepaskan laba-laba penenun raksasanya. 3122. Siapa yang mengira kedua laba-laba itu akan mulai berkelahi begitu mereka bertemu? Su Fang tak terkejut dan hendak mengingat laba-laba itu ketika Tian Su Da Uzu tiba-tiba angkat bicara. Jangan khawatir. Su Fang menepis gagasan itu dan menatap laba-laba itu. Kedua laba-laba itu saling menerkam. Mereka tidak saling membunuh seperti yang diharapkan Su Fang. Sebaliknya, mereka bermain dan bermain satu sama lain. Mereka tampak sangat bahagia. Su Fang kaget dan tertegun. Tian Su berkata, Laba-laba penenun adalah puncak kehidupan dalam kekacauan dan hidup dalam kehampaan. Merupakan keberuntungan bagi umat manusia untuk memiliki dua laba-laba penenun. Bagaimana ras dengan kekayaan seperti itu bisa dihancurkan? Dong Suan Da Uzu dan Ibu kegelapan Da Uzu keduanya mengangguk, menyetujui kata-kata Tian Su. Kedua laba-laba itu bermain-main sebentar, lalu tiba-tiba berpisah. Laba-laba raksasa itu membuka mulutnya dan mengeluarkan awan ki ungu yang tebal. Itu langsung menyelimuti laba-laba Su Fang. Su Fang kembali terkejut. Tian Su berkata, Su Fang, jika bukan karena kamu, tidak hanya tidak ada seorang pun di Gunung Misteri Barat yang akan selamat, tetapi ras lain juga tidak akan terpaksa mundur dengan kerugian sebesar itu. Aku tidak punya hal baik untuk dilakukan. Ku berikan padamu atas pelayanan yang luar biasa ini. Aku akan memberikan seluruh kekayaan para kultifator ras lain yang aku telan kepada laba-labamu. Su Fang sangat gembira. Sebelumnya, laba-laba Tian Su telah melahap keberuntungan karma dari banyak kultifator dari ras lain, termasuk orang suci Dao dan leluhur Dao dari ras lain. Dao Fater Heaven Su sebenarnya telah memberikan keberuntungan karma yang begitu besar kepada laba-laba Su Fang. Keberuntungan yang diterima laba-laba Su Fang sungguh mencengangkan. Laba-laba Su Fang sepertinya mabuk setelah menghirup begitu banyak ki ungu. Mereka jatuh pingsan, tidak mampu melahap begitu banyak rejeki sekaligus. Su Fang menyedot laba-laba itu ke dalam istana daunnya dan membiarkan mereka perlahan-lahan mencerna kekayaannya. Ketika laba-laba bangun kembali, mereka akan mengalami transformasi mengejutkan lainnya. Pada saat itu, ketika laba-laba keberuntungan digabungkan dengan tubuh nasib Dharma Ungu, seberapa kuatkah roda kutukan keberuntungan? Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Terima kasih, Tuan Tian Su. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Tian Dao Su. Dong Suan Dao Su mendengus, apa yang perlu disyukuri? Orang-orang dari Heaven's Faith Platform tidak melakukan apapun tanpa manfaat. Karena mereka dapat melihat bahwa masa depan Anda tidak terbatas, mereka memutuskan untuk memberi Anda sejumlah manfaat dan membentuk karma bersama Anda. Di masa depan, mereka akan bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat, 100 kali lebih banyak dari Anda. Tian Su Dao Su tersenyum malu dan tidak membantah dirinya sendiri. Dia menatap Su Fang dan berkata, Meskipun Anda hanya seorang kultifator Void Dao, saya tidak dapat melihat takdir Anda dengan jelas, dan bahkan lebih sulit lagi bagi saya untuk melihat masa depan Anda. Mungkin di masa depan, umat manusia harus bergantung pada Anda. Pada Anda untuk menyelesaikan krisis ini. Dengan membantu Anda, saya juga membantu umat manusia. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Mata Dong Suan Dao Su yang dalam dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memandang Su Fang beberapa kali lagi. Su Fang berkata dengan malu-malu, Saya hanya seorang kultifator Void Dao. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis umat manusia? Tuhan, aku baru saja hendak meminta bimbinganmu tentang teknik penyusutan kehidupan dan misteri ramalan surga. Tian Su menggelengkan kepalanya dan tersenyum, orang yang berbeda mengembangkan teknik penyusutan kehidupan dan misteri ramalan surga. Mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang takdir dan misteri surga. Bimbingan saya pada kultifasi Anda akan mengganggu takdir Anda dan misteri surga. Anda perlu mengendalikan nasib Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk mengetahui kultifasi Anda sendiri. Dalam 10.000 tahun, kamu akan menghadapi bencana besar. Kamu harus berhati-hati. Dao leluhur surga Wisu menginstruksikan Su Fang di depan tubuhnya, bersama dengan platform teratai dan laba-laba di bawahnya, dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Lalu, dia menghilang tanpa jejak. Saat Tian Su Dao Zu pergi, ibu Dao Zu mengirimkan pemikirannya kepada Su Fang. Bekerja keras. Jangan sia-siakan niat baik tuanmu. Jika kamu punya waktu, pergilah menemui Yu Suan untuk mengunjungi kakak perempuanmu. Dia sangat merindukanmu. Iya, si mu. Su Fang dengan hormat membungkuk kepada ibu Dao Zu dengan tangan terlipat. Kemudian ibu Dao Zu memandang Dong Suan Dao Zu. Kembalilah ke Si Suan dalam 10.000 tahun. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati lainnya. Dong Suan Dao Zu menganggup dan menghela nafas. Bunda Dao Zu memandang kekacauan kehampaan seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Hantu tua, kamu mengorbankan dirimu untuk memenangkan 10.000 tahun waktu bernafas bagi umat manusia. Apakah itu sepadan? Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Jika aku tidak bertemu denganmu dalam 10.000 tahun, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suaranya mulai memudar dan sosoknya mulai kabur. Pergilah. Wilayah ilahi Suan Barat sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang, Pavilion Surgawi Suan Timur akan menjadi rumahmu. Dong Suan Dao Zu menyapu seberkas cahaya bintang dan menyelimuti Su Fang. Kemudian, dia menghilang ke dalam kekacauan ketiadaan. Ketika Su Fang muncul kembali, dia berada di depan sebuah istana megah. Pavilion Surgawi Dong Suan Dao Zu telah membawa Su Fang langsung ke Pavilion Surgawi. Tunggu di sini. Saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke tempat latihan Anda. Anda bisa tinggal di Pavilion Surgawi. Saya juga akan menjaga para pembudidaya Gunung Suan Barat. Jika ada sesuatu, Anda dapat menemukan Tuo Kian Ji secara langsung. Dong Suan Dao Zu menganggup ke arah Su Fang dan masuk ke Pavilion Surgawi. Su Fang menatap Pavilion Surgawi. Dia telah melihat proyeksi Pavilion Surgawi sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat penampakan aslinya. Dia terkejut dengan auranya yang agung dan kuat. Pavilion Surgawi adalah istana yang sangat besar. Itu memancarkan sinar cahaya bintang yang menyilaukan, membuat Pavilion Surgawi tampak kemasan dan mempesona. Pavilion Surgawi dikelilingi oleh lapisan kabut bintang, yang menambah kemisteriusannya. Istana besar itu memancarkan aura megah seperti Dao Surgawi. Su Fang tidak bisa menahan rasa kagumnya. Saat Su Fang sedang mengamati Pavilion Surgawi, sekelompok murid muda terbang keluar dari pintu samping. Su Fang tidak bisa menahan senyum saat melihat para elit muda yang bersemangat dan bersemangat tinggi itu. Setelah mengalami pertarungan hidup dan mati dan menyaksikan jatuhnya ahli yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang merasa seperti dia kembali ke dunia nyata dari ilusi ketika dia melihat para jenius muda ini. Para jenius Pavilion Surgawi juga memperhatikan Su Fang dan menyapu Su Fang dengan cahaya ilahi mereka. Siapa orang itu? Beraninya dia memata-matai Pavilion Surgawi dengan begitu berani. Lihatlah betapa putus asanya dia. Dia pasti seorang murid dari suatu kekuatan yang ingin memasuki Pavilion Surgawi. Tempat seperti apa Pavilion Misterius Timur itu? Selain para jenius tiada taraf seperti kita, bagaimana para kultifator biasa bisa masuk? Orang seperti itu yang berdiri di depan pintu Pavilion Surgawi merusak martabat Pavilion. Mintalah seseorang untuk segera mengusirnya. Tunggu, kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Ketika para jenius Pavilion Surgawi melihat penampilan Su Fang yang putus asa dan acak-acakan, mereka semua membenci dan mengejeknya. Tiba-tiba, pintu utama kuno Pavilion Surgawi bergemuruh keras sebelum perlahan terbuka, memancarkan cahaya bintang menyelaukan yang menerangi sekeliling. Para jenius Pavilion Surgawi semuanya terkejut dan terkejut. Sejak berdirinya Pavilion Surgawi, berapa kali pintu utama dibuka dapat dihitung dengan jari. Bahkan para ahli sein suci yang datang ke Pavilion Surgawi harus menggunakan pintu samping dan tidak memenuhi syarat untuk masuk melalui pintu utama. Setiap kali pintu utama dibuka, karena ahli dauzu lainnya telah tiba di Dongsuan maka pintu utama dibuka untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Mungkinkah seorang ahli dauzu datang ke Dongsuan? Menurut catatan, pintu utama selalu terbuka karena kedatangan ahli dauzu. Bagaimana kali ini bisa menjadi pengecualian? Para jenius Pavilion Surgawi sedang gempar. Keributan di pintu utama juga mengingatkan para jenius dan tetua Pavilion Misterius Timur lainnya. Mereka muncul dari pintu samping dan melihat sekeliling, berniat untuk melihat sekilas kehebatan dauzu. Ketika Sufang mendengar percakapan para jenius Pavilion Surgawi dengan pendengarannya yang sempurna, dia juga terkejut. Pertempuran Gunung Siksuan baru saja berakhir. Dauzu mana yang tiba-tiba datang ke Pavilion Misterius Timur. Pada saat ini, seorang jenius tampan dengan aura luar biasa terbang mendekat dan berteriak dengan marah kepada Sufang, apakah kamu ingin mati? Seorang ahli telah datang ke Pavilion Surgawi. Mengapa kamu tidak pergi? Sufang tersenyum canggung dan terbang ke pintu samping di sebelah kiri. Orang sombong mana yang berani berperilaku kejam di depan Pavilion Surgawi. Diabaikan oleh Sufang, si jenius tampan itu merasa malu di depan orang banyak. Dia memisahkan tangannya, dan pikirannya berubah menjadi dua suan guang, satu hitam dan satu putih. Dengan kekuatan pembalikan Yin dan Yang yang menakutkan, mereka mendatangi Sufang. Alis Sufang berkerut saat dia melambaikan tangannya, dengan mudah membubarkan serangan si jenius tampan, dan kekuatan yang tersisa meledakkan si jenius itu hingga terbang. Kemampuan sejati Sufang sekarang bisa melawan ahli alam atas orang suci-suci, sedangkan jenius Pavilion Surgawi hanya berada di puncak Dauzu tingkat menengah. Sufang bisa membunuhnya hanya dengan pikiran. Seorang ahli Void Dao. Salah satu tetua mengetahui kultivasi Sufang dan segera berteriak ketakutan. Semua tatapan para penggara Pavilion Surgawi tertuju. Sufang, berhenti. Dia adalah murid Dausu, manusia paling jenius. Sufang. Seorang pria parubaya terbang keluar dari kerumunan dan menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Sufang. Salam, Sufang da. Cahaya ilahi Sufang menyapu lelaki tua itu, dan dia terkejut. Secara kebetulan, lelaki tua ini adalah seorang kenalannya. Pria parubaya itu mengenakan jubah Dawis Abu Abu sederhana dan memiliki penampilan yang baik dan ramah. Dia adalah ahli di bawah Yang Mulia Musim Semi-Musim Gugur, Tuan Yi. Saat itu, di bawah tugas Yang Mulia Musim Semi-Musim Gugur, dia meletakkan arai besar pembalik Yin Yang dan hampir menekan Sufang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya saat dia tiba di Pavilion Surgawi. Pada saat itu, Tuan Yi adalah orang yang tinggi dan perkasa, memandang rendah Sufang sebagai seekor semut. Sekarang, Sufang dapat melihat basis budidayanya secara sekilas. Itu hanya tingkat menengah dao mendalam. Sufang hanya perlu berpikir untuk menekannya. Sekarang, Sufang dan pihak lainnya telah bertukar posisi sepenuhnya. Sufang menjadi seorang ahli yang perlu dijunjung oleh Tuan Yi, membuat Sufang sendiri tidak punya pilihan selain menghela nafas pada dunia yang berubah-ubah. Benar, dia Sufang. Semua orang gempar, tatapan penuh kejutan dan rasa ingin tahu memandang Sufang satu demi satu. Sufang bangkit di alam ilahi Suan Timur, namanya mengguncang dunia manusia Jiuxuan. Namun, tidak banyak kultifator di Pavilion Surgawi yang benar-benar melihat Sufang. Terlebih lagi, sebagian besar masalah mengenai Sufang hanyalah rumor. Ada juga beberapa rahasia yang hanya diketahui oleh Eselon atas. Penggara Pavilion Surgawi biasa secara alami tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, tatapan semua orang pada Sufang sebagian besar adalah rasa ingin tahu dan sedikit keraguan. Bawalah aku menemui Tuan Tuo Kianji. Sufang berkata pada Tuan Yi. Tuan Yi buru-buru menyetujuinya. Iya. Dia membawa Sufang menuju pintu samping. Tiba-tiba, tawa hangat Tuo Kianji terdengar dari pintu utama. Tidak perlu. Penguasa dan Eselon atas secara pribadi datang untuk menyambutmu. Suara mendesing gelombang. Dari cahaya bintang di depan mereka, sosok-sosok terbang satu demi satu. Ada total 12 orang, semuanya ahli Dao Sein. Tiga tetua yang memimpin secara mengejutkan berada di puncak Dao Sein. 3.123 Banyak penggarap pavilion surga awalnya mengira bahwa seorang penggarap Dao Zu telah tiba. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pintu utama pavilion surga telah terbuka lebar bukan untuk menyambut beberapa Dao Zu, tetapi untuk menyambut Sufang. Seorang murid Dao Zu sebenarnya menikmati kehormatan khusus yang hanya dimiliki oleh seorang kultifator Dao Zu. Semua orang terkejut, dan mereka memandang Sufang dengan mata penuh rasa tidak percaya. Si jenius yang baru saja menyerang Sufang merasakan ledakan di kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia hampir pingsan. Begitu 12 penggarap pavilion surga mendalam timur muncul, mereka segera memusatkan perhatian pada Sufang. Sufang dapat merasakan bahwa sebagian besar petinggi dipenuhi rasa ingin tahu dan keterkejutan. Namun, ada seorang pria muda berjubah berbintang yang telah mencapai alam suci-suci atas yang menatapnya dengan dingin. Jelas sekali bahwa dia memusuhi dia. Pavilion penguasa surga menganggup ke arah Sufang sambil tersenyum. Adik Sufang, ini pertama kalinya kau berada di pavilion surga, dan aku telah membuatmu menunggu begitu lama tanpa mengadakan upacara akbar. Sebagai kakak seniormu, aku telah mengabaikanmu. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Sufang menyapa kakak senior yang berdaulat. Sufang buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Pavilion penguasa surga juga merupakan murid Dong Suan Dausu, jadi dia tentu saja adalah kakak senior Sufang. Sufang memandangi pavilion penguasa surga dan langsung teringat pada penguasa gunung mendalam barat dan Yin Potian yang telah meninggal. Jantungnya berdebar-debar kesakitan. Sang penguasa mengelus janggut putihnya dan terkekeh. Guru secara pribadi mengeluarkan dekret kepada bintang megres untuk mengosongkan setengah dari tempat pelatihan untuk tempat tinggal saudara muda Sufang dan para kultifator mendalam barat. Dari sini, dapat dilihat betapa guru sangat menyayangi saudara muda. Bahkan saya bisa, mau tidak mau harus jemburu. Sebelas otoritas lainnya juga terlihat iri. Namun, ada yang sengaja bertindak seperti ini untuk meredakan suasana, sementara ada pula yang benar-benar iri. Ketika para penggara pavilion surga mendengar kata-kata penguasa, mereka juga sangat terkejut. Cara mereka memandang Sufang langsung berubah dan dipenuhi dengan rasa hormat. Adapun murid yang menyerang Sufang, dia pingsan. Mengapa demikian? Pavilion surgawi mendalam timur tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di dalamnya, ada dunianya sendiri. Ruang internal heaven pavilion sebenarnya adalah langit berbintang yang luas. Tujuh bintang, Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Alkaid, adalah tujuh dojo besar. Kedua belas tokoh pavilion surga semuanya tinggal di atas tujuh bintang. Tujuh bintang diberi peringkat berbeda. Mereka tinggal di tempat berbeda, mempunyai status berbeda, dan posisi kekuasaan berbeda. Bintang Dube adalah tempat kekuatan pavilion surga terkonsentrasi. Penguasa tinggal di bintang Dube. Meskipun Tuo Kianji adalah seorang suci-suci, dia tidak menduduki peringkat tinggi di antara para raksasa pavilion surga. Namun, identitasnya sedikit istimewa. Dia bertugas menangani urusan pavilion surga dan setara dengan asisten penguasa pavilion surga. Oleh karena itu, posisinya berada di urutan kedua setelah tiga orang suci tertinggi. Oleh karena itu, dia juga tinggal di planet Megres. Dua tetua agung lainnya masing-masing tinggal di Merak dan Peda. Planet Megres berada di urutan kedua setelah Bintang Dube, Bintang Merak, dan Bintang Peda. Kekuatan, status, dan kekuatan master planet Megres berada di urutan kedua setelah para tetua agung. Begitu Sufang tiba di pavilion surgawi mendalam timur, Dong Suan Dauzu secara pribadi mengatur agar dia tinggal di planet Megres. Ini menunjukkan betapa dia mementingkan Sufang. Tidak mengherankan jika para raksasa merasa iri. Di saat yang sama, Sufang juga mengerti mengapa pemuda berjubah bintang itu memusuhi dia. Jika tebakannya benar, orang ini pasti adalah penguasa planet Megres. Tidak ada yang akan senang jika setengah dari tempat latihan mereka diambil secara tiba-tiba. Selain Tuokianji, penguasa, dan dua tetua agung lainnya, yang mengetahui tentang kekuatan sejati Sufang dan kontribusi besar yang telah diberikan Sufang kepada Dong Suan Dauzu dan pavilion surga, para petinggi lainnya tidak tahu banyak. Sufang hanyalah seorang kultifator Void Dao. Begitu dia tiba di alam ilahi mendalam timur, dia berdiri berdampingan dengan penguasa planet Megres. Bagaimana penguasa planet Megres dan raksasa lainnya bisa diakinkan? Penguasa planet Megres tidak berani mengeluh tentang Dong Suan Dauzu, jadi dia secara alami mengalihkan amarahnya kepada Sufang. Sufang mengerutkan kening. Mulai sekarang, pavilion surgawi mendalam timur tidak akan begitu damai. Tidak peduli di mana Sufang tinggal. Namun, dengan banyaknya pembudidaya gunung mendalam barat, Sufang tidak dapat mengabaikan mereka dan harus memberi mereka tempat tinggal yang layak. Sufang tentu saja sangat puas dengan pengaturan Dong Suan Dauzu. Namun, hal ini akan melibatkan perebutan keuntungan, dan akan ada masalah yang tiada habisnya. Dauzu memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Sufang adalah wakil master bintang planet Megres. Kamu tidak boleh lalai. Jika kamu kasar padanya, bahkan jika Lord Dauzu tidak melanjutkan masalah ini, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Pavilion penguasa surga sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia berteriak pada banyak penggarap pavilion surga di sekitarnya, keagungan tertingginya terungkap sepenuhnya. Salam, Wakil Master Bintang Sufang. Banyak penggarap pavilion surga yang serius saat mereka menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Sufang. Mulai sekarang, pavilion surgawi mendalam timur memiliki satu raksasa lagi. Adik Sufang, ayo pergi. Kakak senior akan menemanimu ke planet Megres. Penguasa memandang Sufang dan mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih banyak, kakak senior. Terima kasih banyak kepada para petinggi pavilion surga. Sufang masih baru di sini, jadi tolong jaga dia di masa depan. Ini hanya tanda kecil rasa hormatku. Sufang memandang dengan sopan kedua belas raksasa itu, lalu melambaikan tangannya dan mengirim Suan Guang terbang ke arah mereka. Sufang memberi mereka pil, dan semuanya adalah pil kelas raja. Ada total dua belas raksasa di pavilion surga. Sovereign, Tian Suan, Tian Ji, dan Megres Planet Master masing-masing menerima 20 pil King Gret, sementara yang lain masing-masing menerima 10 pil. Sufang telah membunuh satu juta tentara suku asing dan memperoleh akumulasi gunung mendalam barat selama bertahun-tahun dari penguasa. Dia secara alami tidak kekurangan pil King Gret. Hanya ada sedikit pil yang dapat digunakan oleh para biksu dao untuk budidaya mereka, dan hanya pil tingkat raja yang dapat digunakan. Satu pil King Gret sangat berharga, belum lagi Sufang telah memberinya 10 atau 20 pil. Tentu saja hatinya sakit. Namun, menghabiskan beberapa pil tingkat raja adalah hal yang perlu dan bermanfaat untuk menyelesaikan banyak masalah. Sufang tidak takut akan masalah, tetapi para penggarap gunung mendalam barat tinggal di bawah atap orang lain, jadi Sufang harus memikirkan mereka. Banyak raksasa yang mengambil pil itu dan sangat gembira. Dengan status mereka, bukan karena mereka tidak memiliki pil King Gret, tapi yang mereka pedulikan adalah wajah. Bagaimana mungkin para raksasa ini tidak senang dengan sikap Sufang? Sedikit yang mereka tahu gelombang. Pemuda berjubah bintang itu menjentikan lengan bajunya dan mengambil kembali pilnya. Dia mencibir dengan jijik. Saya bukan pengemis. Saya tidak membutuhkan amal dari orang lain. Sufang mengangkat alisnya, lalu tersenyum canggung dan menyimpan pilnya. Penguasa melirik ke arah pemuda berjubah bintang dan kemudian berkata kepada Sufang, Master Planet Megres telah menemui beberapa belenggu dalam budidayanya baru-baru ini dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Saudara muda Sufang, mohon jangan mengingatnya. Tidak apa-apa. Sufang tersenyum ringan. Tindakan pemuda berjubah bintang itu jelas merupakan tamparan bagi wajah Sufang di depan semua orang. Sufang harus menelan ini demi para pembudidaya gunung mendalam barat. Adik Sufang, ikutlah dengan kami. Penguasa menarik Sufang dan berjalan berdampingan melalui pintu utama yang mempesona. Orang suci dao lainnya juga mengikuti dan menghilang ke dalam cahaya bintang. Saat Sufang masuk melalui pintu utama, pemandangan di depannya langsung berubah drastis. Di ruang yang luas dan tak terbatas, bintang-bintang bersinar tak terbatas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di kehampaan, bersinar terang. Sufang dengan cepat menemukan bahwa bintang-bintang tersusun dalam pola yang aneh, mengandung arti sebenarnya dari dao besar dan misteri dao surgawi yang tak ada habisnya. Bintang-bintang berdetak seperti jantung, seperti suara dao surgawi. Di langit berbintang, tujuh bintang bersinar disusun berbentuk sendok raksasa. Disitulah para petinggi pavilion surga berada, pavilion tujuh bintang surga. Sufang mengikuti penguasa dan raksasa lainnya ke planet Megres, yang berada di posisi keempat. Sufang memusatkan perhatian padanya. Melalui penghalang di luar planet, dia bisa melihat tanah, hutan, gunung, dan lautan di planet tersebut. Dia juga bisa melihat dojo dan kota. Di sisi timur planet Megres, banyak sekali pembudidaya yang terbang dengan tergesa-gesa. Mereka tampak seperti sekelompok semut yang berpindah rumah. Dao Zu memberi perintah segera setelah dia kembali. Waktunya sempit dan dia tidak punya waktu untuk mengosongkan dojo. Saudara muda Sufang, mohon bersabarlah untuk saat ini, kata penguasa. Kemudian dia mengambil sebuah token dan memberikannya kepada Sufang. Sufang menangkap token itu dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Pemuda berjubah bintang itu mendengus dingin dan terbang menuju planet Megres, menghilang ke sisi barat planet tersebut. Raksasa lainnya juga pergi, hanya menyisakan Tuo Kianji. Tuo Kianji mengirimkan transmisi suara ke Sufang. Sufang, penguasa planet Megres sombong dan meremehkan segalanya. Kali ini, Dao Zu memberimu setengah dari planet Megres, jadi dia pasti akan menyimpan dendam. Kamu baru di sini, jadi kamu harus berhati-hati. Di alam ilahi mendalam barat, Sufang telah menyelamatkan nyawa Tuo Kianji. Terlebih lagi, Tuo Kianji telah melihat keseluruhan kekuatan Sufang dengan matanya sendiri. Dia sangat jelas tentang posisi Sufang di hati Dong Suan Dausu. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih dan menghormati Sufang. Dia berbicara terus terang. Terima kasih banyak atas pengingat Tuan Tuo Kianji. Sufang tersenyum malu. Dia tidak mengindahkan kata-kata Tuo Kianji. Baru sekarang Tuo Kianji menyadari bahwa Sufang bukanlah orang yang mudah menyerah. Sekarang dia tinggal di planet Megres, penguasa planet Megres lah yang harus berhati-hati, bukan Sufang. Sufang mengaktifkan token itu dan aura pelindung segera menutupi tubuhnya. Kemudian dia dengan tenang melewati penghalang dan memasuki ruang dalam planet Megres. Di sebelah timur planet Megres, Sufang menemukan puncak yang menjulang tinggi di lautan luas dan menetap di tempat tinggal yang ditinggalkan oleh para penggara planet Megres. Di tempat tinggalnya, Sufang membuat formasi dan kemudian duduk bersilah. Dia membentuk pemikiran dan memasuki istana Dao. Ada roda cahaya mengambang di dalam istana Dao. Ada seorang tua yang duduk bersilah di dalam roda cahaya. Itu adalah Si Suan Dao Zu. Tentu saja, ini bukanlah tubuh asli Si Suan Dao Zu, tapi ilusi pemikirannya. Menguasai. Sufang berlutut ke arah sosok Si Suan Dao Zu, hatinya dipenuhi rasa sakit. Pikiran Si Suan Dao Zu cepat atau lambat akan mati karena kematian tubuh aslinya. Sufang tentu saja merasakan kesedihan yang luar biasa. Si Suan Dao Zu berkata dengan suara tenang, Sufang, kamu seharusnya berbahagia untuk guru. Mengapa kamu seperti ini? Tuan, apakah Anda benar-benar menggabungkan diri Anda dengan sangkar penjara surga dan menjadi anjing laut? 3124. Murid ini tidak mengerti. Karena guru telah menjadi abadi, bagaimana kamu bisa mati? Penguasa Ilahi 10 Arah Benar Guru memahami esensi sejati dari keabadian dengan bantuan Fata Morgana Waktu dan mencapai alam abadi. Namun, tubuh fisik dan kultivasi guru tidaklah cukup. Saya tidak bisa benar-benar melangkah ke alam abadi dengan terburu-buru. Si Suan Dao Zu menghela nafas. Lalu kata-katanya tiba-tiba berubah. Sosok yang terbentuk dari pikirannya tersenyum. Sebenarnya, guru tidak melakukan ini hanya untuk menyegel 10 pengarah dewa. Itu demi guru sendiri. Mungkinkah Tuan, tidak benar-benar mati? Su Fang menatap Si Suan Dao Zu dengan kaget. Saat berikutnya, matanya menjadi tajam. Ya, guru akhirnya berhasil mengambil langkah itu. Bagaimana saya bisa mengorbankan diri saya hanya untuk membelenggu dewa 10 arah selama jutaan tahun? Si Suan Dao Zu menunjukkan ekspresi licik. Pada saat ini, dia tampak seperti rubah tua yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Guru mungkin telah melangkah ke alam abadi, tetapi saya menemukan bahwa karena hidup, jiwa, dan alasan lainnya, saya tidak dapat benar-benar melangkah ke alam abadi. Jika saya dengan paksa mencoba mencapai alam abadi, saya akan menjadi seperti orang asing. Dao Zu di Time Merach, akhirnya mati. Jadi, guru harus memikirkan cara lain. Setelah berpikir lama, akhirnya saya menemukan cara. Yaitu dengan bereinkarnasi dan mengembangkan kembali Dao Agung. Guru mungkin telah mati kali ini, tetapi itu bukanlah kematian Dao saya yang sebenarnya. Saya akan memasuki reinkarnasi. Guru ingin mengubah diri saya menjadi tidak berbentuk, dan kemudian melalui sembilan reinkarnasi, gunakan akumulasi sembilan nyawa untuk mencapai puncak Dao Zu. Pada akhirnya, saya akan memahami esensi sebenarnya dari Dao besar dan menjadi keberadaan abadi. Kata-kata sisuan Dao Zu menyebabkan Su Fang sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka sisuan Dao Zu memiliki rencana seperti itu. Sekarang, kesedihan dan kekhawatiran di hati Su Fang lenyap. Harus dikatakan bahwa sisuan Dao Zu adalah seekor rubah tua yang licik. Dia berhasil menipu semua orang. Su Fang berkata dengan heran, Si Zun, reinkarnasi pertamamu akan ada di sana. Aku akan pergi mencarimu. Sisuan Dao Zu tersenyum mendominasi. Nasib guru tidak dapat diganggu oleh Anda. Jika tidak, hal itu akan membawa perubahan pada budidaya reinkarnasi guru, dan bahkan menyebabkan usaha guru menjadi sia-sia. Jangan khawatir, orang seperti apa saya ini. Bahkan jika saya bereinkarnasi dan mulai berkultivasi dari awal, saya tidak akan berada dalam bahaya apapun. Su Fang hanya bisa menyerah. Sisuan Dao Zu melanjutkan, guru telah mengalami sembilan reinkarnasi. Bahkan guru tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Sepuluh juta tahun terlalu singkat, dan tuanmu mungkin tidak akan berhasil saat itu. Jadi, pada akhirnya, saya masih harus mengandalkan Anda untuk berurusan dengan penguasa sepuluh arah. Su Fang mengusap ujung hidungnya dan tersenyum pahit. Tuhan, apakah menurut Anda saya bisa menjadi dewa abadi dan mengalahkan dewa sepuluh arah? Orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi kamu berbeda. Guru selalu merasa bahwa kamu dan dewa ilahi sepuluh penjuru terhubung oleh karma yang tidak dapat diputuskan. Jika memang ada seseorang yang dapat menangani dewa ilahi sepuluh penjuru, itu hanya kamu yang bisa. Kata-kata sisuan Dao Zu menyebabkan hati Su Fang bergetar, dan dia berpikir keras. Meskipun Su Fang lahir di alam semesta tingkat rendah, dia memiliki karma yang tidak terlihat dengan dewa sepuluh arah. Di alam semesta pancang, Su Fang mengembangkan transformasi sembilan matahari sembilan, yang berasal dari sutra tanpa batas Jiuksuan yang sengaja disebarkan oleh dewa sepuluh arah ke seluruh dunia manusia. Di wilayah dewa Jiuksuan, Su Fang mengolah sutra tanpa batas Jiuksuan dan juga memperoleh segel sepuluh arah Tuanku. Dia juga memiliki hubungan baik dengan dewa sepuluh penjuru. Jika ini bukan karma takdir, lalu apa? Jika bukan karena pengingat si Suan Dao Zu, Su Fang sendiri tidak akan menyadarinya. Si Suan Dao Zu melanjutkan, dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah bisa menjelajah ke alam luar kekacauan primal. Begitu kamu memasuki reruntuhan dewa, kamu mungkin bisa menemukan cara untuk menghadapi dewa ilahi sepuluh arah. Lalu, semuanya rahasiamu akan mudah terbongkar. Su Fang mengangguk, dewa ilahi sepuluh penjuru itu benar-benar aneh. Setelah aku benar-benar menguraikan ingatan dewa ilahi sepuluh penjuru dalam segel sepuluh penjuru Tuhanku, aku mungkin bisa mengetahui beberapa detail tentangnya. Lalu, aku akan pergi ke reruntuhan Tuhan dan berurusan dengan Tuhan ilahi sepuluh penjuru dari akarnya. Su Fang, setelah memberitahumu begitu banyak, guru seharusnya merasa tenang dan bereinkarnasi. Jika aku meninggalkan pemikiran ini padamu, itu akan mengganggu nasibku. Dalam kehidupan ini, nasib kita sebagai guru dan murid telah berakhir. Saya berharap kita bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Si Suan Dauzu menatap Su Fang, matanya dipenuhi kepuasan dan sedikit kengganan. Kemudian, sosoknya mulai kabur, dan roda cahaya di sekelilingnya mulai runtuh. Tuhan, di kehidupanmu selanjutnya, aku masih ingin menjadi muridmu. Su Fang berlutut untuk mengucapkan selamat tinggal pada Si Suan Dauzu, menangis terseduh-seduh. Segera, sosok Si Suan Dauzu menghilang tanpa jejak. Aura dan nasibnya pun lenyap tanpa bekas. Pakar puncak umat manusia, teladan alam ilahi mendalam barat, eksistensi abadi umat manusia yang pertama, telah menghilang dari dunia. Hati Su Fang dipenuhi dengan duka dan duka yang luar biasa. Meskipun Si Suan Dauzu belum benar-benar mati, Si Suan Dauzu setelah bereinkarnasi bukan lagi Si Suan Dauzu. Bagaimana Su Fang bisa menyerah? Seratus tahun berikutnya, Su Fang duduk dengan tenang di guanya. Dia tidak mengolah dan meninggalkan segalanya. Dia ingin mencari tahu jalan apa yang harus diambil di masa depan. Selama masa ini, Dong Suan Dauzu memerintahkan orang untuk mengirim lebih dari 5 juta pembudidaya gunung mendalam barat ke planet Megres dan menempatkan mereka di sana. Ketika gunung mendalam barat dihancurkan, para pembudidaya gunung mendalam barat ini cukup beruntung untuk melarikan diri. Sekarang mereka punya tempat tinggal, mereka semua sangat bahagia. Mereka juga tahu bahwa berkat Su Fang mereka bisa berada di tempat seperti sekarang ini. Semua orang kagum pada Su Fang, dan di dalam hati mereka, Su Fang adalah teladannya. Semuanya harus dimulai dari awal. Su Fang meminta orang suci anggur dan orang suci dao terakhir dari gunung mendalam barat untuk mulai membuat segala macam hukum. Setelah beberapa ratus tahun, para penggarap gunung mendalam barat akhirnya menetap. Semuanya berada di jalur yang benar. Su Fang juga mengambil semua jenis sumber daya yang telah diberikan penguasa kepadanya dan memberikannya kepada orang suci anggur untuk dibagikan kepada para penggarap. Su Fang berencana untuk menenangkan para pembudidaya gunung mendalam barat dan menunggu tubuh Dharma Jalan Surgawi kembali dan menerobos ke alam Dao Sein. Pada saat itu, dia akan pergi ke wilayah Suci Jiwa Es untuk melihat Suan Sin, dan kemudian pergi ke reruntuhan dewa. Ada juga Dewi Luo. Dia telah dibawa pergi oleh ibu pohon berharga, dan situasinya saat ini tidak diketahui. Jika dia tidak melihatnya, Su Fang tidak akan merasa nyaman apapun yang terjadi. Adapun Suan Zen, Yu, Luo, dan yang lainnya di wilayah ilahi Yuk Suan, Su Fang tidak khawatir. Dengan adanya ibu kegelapan dao Su di sana, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Namun, apa yang tidak diharapkan Su Fang adalah segera setelah para pembudidaya gunung mendalam barat menetap, segala macam masalah terjadi satu demi satu. Mereka terutama berasal dari para penggarap planet Megres. Setengah dari planet Megres telah ditempati secara paksa oleh para penggarap gunung mendalam barat, dan area budidaya para penggarap planet Megres juga telah menyusut setengahnya. Bagaimana mereka bisa bersedia? Mereka juga berada di planet Megres yang sama, jadi mereka kadang-kadang bertemu. Awalnya mereka masih bisa hidup berdampingan secara damai, namun belakangan berbagai macam konflik mulai terjadi. Tentu saja, para penggarap planet Megres lah yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, memicu segala macam masalah. Su Fang baru saja tiba di Heaven Pavilion, jadi dia tidak ingin meninggalkan kesan arogan dan mendominasi. Itu akan membawa lebih banyak masalah bagi para penggarap gunung mendalam barat, jadi dia hanya bisa membuat para penggarap gunung mendalam barat bertahan dalam diam. Ketika kemarahan para penggarap planet Megres meredah, semuanya akan baik-baik saja. Di saat yang sama, Su Fang juga bingung. Mengapa Dong Suan Dauzu akan menempatkan dia dan para penggarap gunung mendalam barat di planet Megres? Bukankah ini jelas-jelas menimbulkan konflik? Siapa yang tahu gelombang? Konflik menjadi semakin intens, dan bahkan ada korban jiwa di antara para pembudidaya gunung mendalam barat. Pada hari ini, Su Fang sedang berkultivasi di guanya ketika seorang kultivator gunung mendalam barat datang untuk memberi penghormatan. Paman bela diri, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Pikiran Su Fang berubah menjadi doppelganger, muncul di luar gua. Orang yang datang adalah seorang pemuda di puncak alam Dao Void atas. Dia adalah murid Winsane yang paling cakep, dan namanya adalah Bai Su. Dia memiliki harapan terbesar untuk menjadi Dao Sein, dan sebelumnya adalah wakil master puncak dari Winsane Peak. Melihat ekspresi cemas di wajah Bai Su, Su Fang mengangkat alisnya. Apa yang telah terjadi? Bai Su berlutut di depan Su Fang dan berkata dengan suara gemetar, Paman bela diri, tolong selamatkan saudara bela diri senior Ling Xiaosi. Su Fang buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan Ling Xiaosi. Saudara bela diri senior Ling Xiaosi pergi ke planet Dube untuk menangani beberapa masalah, dan dia dijebak. Mereka mengatakan bahwa dia mencuri harta seorang penggara planet Megres, dan dia ditangkap dengan barang curiannya. Sekarang, dia ditangkap oleh Punishment Hall dan dipenjarakan di penjara Heavenly Jade Planet. Ketika guru mendengar hal ini, dia pergi untuk menanyakannya, tetapi dia diejek oleh para penggara planet Diok Surgawi yang bertanggung jawab atas hukuman. Guru sangat marah hingga dia muntah darah ketika kembali. Para penggara planet Megres menjadi semakin tidak terkendali, Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Dia mengembunkan Slip Diok dan menyerahkannya kepada Bai Su. Bawa Slip Diok ini ke planet Dube dan temukan Tuan Tuok Yanji. Minta dia untuk maju dan minta planet langit Surgawi untuk melepaskannya. Terima kasih banyak, Paman bela diri. Kemudian, dia mengeluarkan Suan Guang yang menyegel sisa darah ras asing Dao Su dan meminta Bai Su untuk membawanya ke Wain Sein. Dalam pertempuran di Gunung Misteri Barat, Sein Wain kembali terluka parah. Su Fang tidak bisa membantunya dan hanya bisa mengeluarkan sisa darah Dao Su. Tidak lama setelah Bai Su pergi. Tiba-tiba, seseorang datang untuk mencari audiensi, tetapi itu bukanlah seorang penggarap Gunung Misteri Barat. Itu adalah seorang penggarap planet Megres. Orang ini juga seorang kultifator di puncak alam Dao Void atas. Dia baru berusia sekitar 30 tahun, dan auranya sangat kuat. Seluruh keberadaannya telah menyatu dengan planet Megres. Namun, Su Fang tidak mengenalinya. Sosok yang terbentuk dari pikirannya bertanya dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Kultifator itu memiliki senyuman di wajahnya, dan dia tampak sangat sopan. Saya adalah kepala murid dari Master Planet Megres, dan juga penatua dari Planet Megres. Gua abadi yang saat ini ditinggali oleh wakil Planet Master Su Fang adalah gua abadi saya sebelumnya. Su Fang mengerutkan kening, ada apa? Katakan saja. Kalau begitu aku akan kurang ajar. Kepala murid Master Planet Megres tersenyum malu. Lalu, dia menunjukkan ekspresi malu. Saat aku pindah, karena aku pergi dengan tergesa-gesa, aku meninggalkan beberapa harta karun di gua abadi. Aku datang kali ini untuk mencarinya. Tatapan Su Fang menjadi tajam. Kamu ingin mencari gua keabadianku? Kepala murid Planet Megres buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Berani sekali aku. Harta itu sangat penting bagi saya. Saya harus menemukannya. Juga, ada taman obat di dalam gua abadi. Saya juga ingin memindahkannya. Mohon maafkan saya, wakil Master Planet. Meskipun orang ini berbicara dengan sopan, dia sebenarnya sombong dan kurang ajar. Su Fang adalah murid Dausu, dan dia adalah wakil Master Planet-Planet Megres yang dianugerahkan secara pribadi oleh Dausu. Pada saat ini, gua keabadiannya secara tak terduga digeledah oleh seorang tetua. Terlihat betapa sombongnya orang ini. Tampaknya bertahan secara membabi buta membuat Master Planet Megres berpikir bahwa aku takut padanya. Kali ini, dia dengan sengaja mengirim seorang murid untuk memprovokasiku. 3125 Penguasa Bintang Megres melakukan ini karena dia ingin dengan sengaja menimbulkan masalah dan mencari alasan untuk menyerang. Lalu dia akan mengalahkanku, membuatku kehilangan muka, dan akhirnya mengusirku dari Bintang Megres. Su Fang memahami niat Penguasa Bintang Megres seperti cermin. Bagaimana saya, Su Fang, bisa menjadi kesemak lembut yang bisa ditindas orang lain tanpa tahu cara melawannya? Sekarang Ling Xiaozi telah ditangkap dan seorang tetua datang untuk menindasku, mengapa aku harus mentolerirnya? Karena aku ingin melawan, maka aku akan memberikan pelajaran sengit kepada Penguasa Bintang Megres. Kali ini, aku mungkin juga menjadi flamboyan dan liar, mengintimidasi para ahli pavilion surga lainnya, sehingga para penggarap dari Misteri Barat tidak akan diganggu di pavilion surga di masa depan. Su Fang membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menganggup dan tersenyum pada murid tertua Megres Star. Karena harta yang kamu tinggalkan sangat penting, bagaimana aku bisa bersikap tidak masuk akal. Silakan dan cari di tempat tinggal saya. Sedangkan untuk kebun herba anda, anda juga bisa memindahkannya. Jika kamu ingin menghancurkannya, kamu harus membuatnya gila terlebih dahulu. Pertama, saya akan membiarkan murid tertua Megres Star menjadi sombong untuk sementara waktu. Semakin sombong dia, semakin banyak alasan yang dimiliki Su Fang. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan memiliki reputasi sebagai orang yang sombong dan lalim. Tiba-tiba gelombang. Sosok yang diubah oleh pikiran Su Fang tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia segera mengungkapkan ekspresi gembira. Saat berikutnya, tubuh asli Su Fang terbang keluar dari tempat tinggalnya, menyingkirkan pemikiran ini, dan terbang keluar dari Megres Star. Murid tertua Megres Star terkejut dan terpana. Dia segera tertawa dingin penuh penghinaan. Saya pikir Su Fang adalah seseorang yang baik, tetapi saya tidak menyangka dia menjadi seorang pengecut. Setelah saya diintimidasi sedemikian rupa, dia masih bisa menanggungnya. Bukan saja dia tidak berani melawan, tetapi dia juga sangat takut hingga dia melarikan diri. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Lord Dao Zu begitu menghargainya. Hak apa yang dimiliki orang pengecut seperti itu untuk menempati setengah dari Megres Star? Segera setelah itu, dia tidak lagi merasa takut. Dia menggunakan kekuatan magisnya untuk menyerang penghalang di luar tempat tinggal Su Fang. Setelah Su Fang pindah ke tempat tinggal ini, dia mengatur ulang penghalangnya, tetapi dia melakukannya dengan santai. Bagaimanapun, ini adalah Megres Star, dan dia tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Murid tertua dari Megres Star Lord dengan mudah menerobos penghalang dan memasuki ruang dalam gua. Dia mulai mencari tanpa hambatan. Tentu saja, apa yang disebut penggeledahan adalah penghancuran yang disengaja. Murid tertua Megres Star Lord berencana menggunakan ini untuk membuat marah Su Fang dan memaksa Su Fang mengambil tindakan, memberikan alasan kepada Megres Star Lord untuk mengambil tindakan terhadapnya. Di gerbang utama pavilion surga, sosok Su Fang muncul dari pintu samping. Beberapa murid dan tetua pavilion surga di dekat gerbang datang untuk menyambut Su Fang ketika mereka melihatnya. Su Fang melambaikan tangannya dan pergi ke kehampaan di depan pavilion surga. Dia berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung, seolah sedang menunggu seseorang. Sekitar enam jam kemudian, sesosok tubuh muncul di udara. Itu tidak lain adalah avatar hukum surgawi milik Su Fang. Ketika Gunung Misteri Barat keluar dari pengepungan, untuk menyelamatkan para penggarap Gunung Misteri Barat, Su Fang mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan lampu panjang umur sebagai umpan untuk menyelamatkan para penggarap Gunung Misteri Barat. Su Fang mengira dia pasti akan mati kali ini, jadi dia menyuruh bawahannya, Tusi Yu, pergi dengan avatar hukum surgawi. Di dunia internal avatar hukum surgawi, tidak hanya terdapat 20 ribu bibit Gunung Misteri Barat, tetapi juga ayah Su Fang serta kerabat dan teman lainnya. Setelah Su Fang datang ke domain Misteri Timur, dia khawatir tentang keamanan avatar hukum surgawi. Sekarang avatar hukum surgawi akhirnya kembali, hati Su Fang yang menggantung akhirnya tenang, dan dia sangat bahagia. Dia menyimpan avatar hukum surgawi di Istana Dao. Bas dengungan-dengungan gelombang. Tiba-tiba, avatar hukum surgawi menyembunyikan aura yang sangat rahasia yang menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi muncul di Istana Dao, dan avatar takdir surgawi langsung merasakannya. Setelah penyelidikan yang cermat, hasilnya mengejutkan sekaligus mengagetkan Su Fang. Seseorang diam-diam telah meninggalkan aura di avatar hukum surgawi. Jika bukan karena avatar takdir surgawi dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, Su Fang tidak akan menyadarinya. Jadi, Dao Zu setengah langkah dari ras lalat capung itulah yang meninggalkan jejak pada avatar hukum surgawi. Benar-benar hebat. Dari aura tersembunyi itu, Su Fang memutuskan bahwa itu berasal dari enam jalan surga, Yusue, yang separuh jiwanya dilahap oleh lampu panjang umur. Su Fang menduga Yusue pasti telah menemukan avatar hukum surgawi dan merusaknya tanpa disadari oleh avatar hukum surgawi. Yusue ingin mendapatkan lampu panjang umur Su Fang, jadi dia melepaskan avatar hukum surgawi dan meninggalkan jejak di dalamnya, bersiap menggunakan antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Su Fang merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Jika ahli asing itu menyerang avatar hukum surgawi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia tidak hanya akan kehilangan avatar hukum surgawi, tetapi semua orang di dunia internal avatar hukum surgawi juga akan menderita. Untungnya, Su Fang telah menemukannya sebelumnya. Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menghapus jejaknya, dan baru kemudian dia menghela nafas lega. Su Fang memasuki ruang internal pavilion surga dari pintu samping. King Yu, Bai Ling, dan yang lainnya mengkhawatirkan keselamatan Su Fang. Sekarang setelah mereka bersatu kembali dengan tubuh asli Su Fang, ada banyak hal yang ingin mereka katakan kepadanya. Bai Ling menyampaikan sebuah pemikiran. Saudaraku, keluarkan aku, aku sudah bosan setengah mati selama ini. Su Fang tersenyum dan melepaskan King Yu dan Bai Ling dari istana Dao. King Yu dan Bai Ling terkejut ketika mereka melihat ruang internal pavilion surga. Kemudian, mereka berubah menjadi tubuh aslinya dan terbang bebas di langit berbintang, bersenang-senang. Sejak Dao Zu dari Si Suan meninggal dan Dewi Luo ditangkap, suasana hati Su Fang agak suram. Melihat pemandangan ini, suasana hati Su Fang akhirnya berubah menjadi lebih baik. Ketika King Yu dan Bai Ling sudah cukup bersenang-senang, mereka terbang ke sisi Su Fang. King Yu masih berwujud King Peng Raksasa, sedangkan Bai Ling menjelma menjadi seorang gadis kecil. Dia dan Su Fang duduk di punggung King Yu dan perlahan terbang menuju Megress Star. Jarang sekali Su Fang menikmati saat-saat damai seperti itu, terutama setelah menyaksikan kehancuran gunung Si Suan dan mengalami situasi hidup dan mati. Saat-saat damai seperti ini sangat sulit didapat. Ketika mereka hendak mendekati Megress Star, sebuah kereta tiba-tiba terbang keluar dari Megress Star. Kereta itu sangat mewah dan megah, dikelilingi oleh aura harta karun yang mempesona. Dua belas burung dewa, Ice Feather Divine Luan, menarik kereta. Ice Feather Divine Luan memiliki garis keturunan Divine Phoenix dan dianggap sebagai eksistensi teratas di antara Big Goblin. Sebelum dunia iblis dihancurkan, mereka adalah salah satu ras teratas dari ras iblis. Kekuatan dua belas Ice Feather Divine Luan ini sebanding dengan kultifator alam Dao Void tingkat atas. Sekarang, mereka benar-benar terbiasa menarik kereta. Setelah dunia iblis dihancurkan, ras iblis sebenarnya telah menurun hingga sejauh ini. Di saat yang sama, terlihat bahwa pemilik gerbong tersebut bukanlah orang biasa. Bisa dibilang menakjubkan. King Yu merasa sangat tidak nyaman dengan aura Ice Feather Divine Luan. Sambil menangis, dia mengangkat kepalanya dan terbang ke langit, bersiap menghindari kereta dari atas. Dari mana datangnya Big Goblin ini? Kamu benar-benar berani naik di atas kepala kursi ini. Bunuh untuk kursi ini. Suara wanita yang mendominasi dan sedingin es datang dari gerbong. Wuss. Tiga sosok terbang keluar dari dalam gerbong. Kemudian, mereka mendesak tiga pukulan pedangki untuk menyerang King Yu. Tiga garis pedangki sangat kuat, mencapai ketinggian alam Dao Void atas. Alis Sufang berkerut. Semburan kekuatan ilahi meluncur dan menghancurkan pedangki. Siapa ini? Ketiga kultifator Megrestar itu juga menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang kuat. Mereka tidak berani terus menyerang King Yu dan terbang menuju King Yu. Apa? Kamu bahkan ingin membunuh kursi ini? Sufang dengan dingin memandang ketiga petani itu. Kami tidak berani. Cahaya ilahi dari tiga pembudidaya bintang Megrest langsung berubah, dan mereka buru-buru memberi hormat kepada Sufang. Suara wanita itu terdengar lagi dari gerbong, kursi ini memerintahkanmu untuk membunuh goblin besar itu. Kenapa kamu masih tidak menyerang? Salah satu penggarap bintang Megrest dengan putus asa berkata, melapor kepada nyonya, itu adalah wakil raja bintang Sufang. Nyonya. Alis Sufang berkerut. Ternyata, wanita di dalam kereta itu sebenarnya adalah pendamping Dao Raja Bintang Megrest. Wanita ini adalah seorang kultifator wanita tingkat Dao Voit Rilem. Sufang pernah mendengar tentangnya sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya, apalagi berinteraksi dengannya. Huff. Hanya seekor anjing liar dari Western Black Mountain. Kamu berani memandang rendah kursi ini seperti ini. Bunuh goblin besar itu untuk kursi ini. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh mereka semua. Suara mendominasi dari Dao Kompanion Megrest Star Lord terdengar lagi. Iya nyonya. Tidak ada jalan lain. Meskipun ketiga kultifator bintang Megrest itu sangat takut pada Sufang, mereka tidak punya pilihan selain menurut. Wakil Tuan Bintang, orang ini tidak berani melanggar perintah nyonya. Silakan mundur. Ketiga kultifator bintang Megrest menangkupkan tinju mereka ke arah Sufang. Kemudian, pada saat yang sama, mereka melepaskan pedangki untuk menyerang King Yu. Enyahlah. Sufang melepaskan roda surga Wiyin yang dan langsung mengirim ketiga penggarap bintang Megrest terbang. Sufang, sebelum memukuli seekor anjing, kamu tetap harus melihat tuannya. Kamu sebenarnya berani mempermalukan budak kursi ini. Itu sama saja dengan mempermalukan kursi ini. Bagaimana kursi ini bisa mentolerirmu? Suara Dao Kompanion Megrest Star Lord datang dari kereta. Kemudian, dia benar-benar mendesak kereta untuk langsung menyerang King Yu. Belum lagi 12 Ice Feather Divine Luan yang menarik kereta. Kereta itu bukan hanya untuk hiasan. Itu adalah Raja Kelas Suan Bao yang sangat kuat. Hal ini membawa momentum yang tidak dapat dihentikan. Bahkan Dao Sains harus menghindarinya. Dao Kompanion Raja Bintang Megrest sebenarnya berencana menggunakan kereta untuk membunuh Sufang. Kursi ini tidak ingin menurunkan diriku ke levelmu karena kamu seorang wanita. Namun, kamu ingin menempuh jarak 1 mil setelah mengambil 1 inci. Sebaliknya, kamu ingin membunuh kursi ini. Kalau begitu, jangan salahkan kursi ini karena menjadi tanpa belas kasihan. Sufang tertawa terbahak-bahak. Niat pembantaiannya tiba-tiba meletus dan menyapu ke arah kereta yang sedang melaju. Ledakan Saat tubuh Dharma Iblis Darah Sufang terus menyatu dengan hati para elit ras asing, niat pembantaian dan kekuatannya menjadi semakin mengejutkan. Hanya niat pembantaian yang meletus sudah cukup untuk menghancurkan keinginan elit Dao Sain biasa dan mengguncang hati Dao mereka. Di bawah pengaruh niat pembantaian Sufang, 12 Luan Ilahi Bulu Salju mengeluarkan tangisan yang dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka dengan panik melarikan diri ke berbagai arah. Kereta itu ditarik oleh 12 Luan Ilahi Bulu Salju hingga bergoyang ke kiri dan ke kanan. Seorang wanita dengan gaun istana yang cantik jatuh dari kereta. Dao hartnya hancur, dan wajah cantiknya pucat. Di bawah pengaruh niat pembantaian Sufang, dia merasa sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Cairan kuning muda menetes dari bagian bawah tubuhnya. Ketiga kultifator bintang Megres juga terpengaruh oleh niat pembantaian Sufang. Mereka bertiga gemetar di dao hers mereka, dan wajah mereka pucat. Mereka memandang Sufang dengan mata penuh ketakutan dan rasa hormat. Mereka merasa seolah-olah telah melihat binatang buas yang tiada taranya. Sufang memandang wanita itu dengan acuh-ta'acuh dan hendak membiarkan King Yu pergi. Tiba-tiba, raungan menggelegar datang dari Megres Star. Sufang, kamu berani mempermalukan pendamping dao kursi ini. Kursi ini tidak akan pernah memaafkanmu. 3.126 Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan menggunakan pedang pemotong jiwa penjara darah. Niat membunuh dan aura yang sepuluh kali lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba meletus, membentuk penjara darah dalam sekejap. Sosok Sufang yang hidup dengan pakaian berwarna merah darah bangkit dari penjara darah seperti dewa pembunuh. Dia melambaikan tangannya dan menebas dengan pedang darah. Siapa-siapa-siapa? Cahaya pedang itu menyapu seperti sungai darah dan bertabrakan dengan keinginan Megres, menyebabkan serangkaian ledakan tanpa suara. Ketika gempa susulan dari benturan keinginan menghilang, sosok Megres muncul. Dia menatap Sufang dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Benturan keinginan kali ini sebenarnya berimbang. Megres adalah seorang Dao Sein, dan bukan orang biasa. Dia adalah ahli tak tertandingi dari Dao Sein Rilem atas. Di antara para raksasa paviliun surga, kekuatannya berada di urutan kedua setelah penguasa dan dua tetua agung lainnya. Sufang hanya berada di alam Dao Void atas, bahkan tidak berada di puncak. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Benturan keinginan tadi sebenarnya berimbang. Bagaimana mungkin Megres tidak kaget? Huff, itu hanya karena dia menerima bantuan Lord Dao Zu dan menyatu dengan hati ahli alien, pembantaian. Megres dengan cepat menemukan penjelasan yang menurutnya masuk akal. Selama seleksi surgawi Jiuksuan, rotan raja darah penusuk surga mencuri hati pembantaian di lembah darah. Belakangan diperoleh oleh Sufang. Semua orang di alam ilahi Suan Timur mengetahui hal ini. Megres tentu saja mengira Sufang memiliki niat membunuh yang begitu mengejutkan karena Sufang memiliki hati pembantaian. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan Sufang. Sufang bersikap kasar padaku, dengan ceroboh mempermalukanku, dan bahkan mengambil kebebasan bersamaku. Jika kamu tidak membantuku melampiaskan amarah ini, bagaimana mungkin aku masih punya wajah untuk terus hidup? Wanita berpakaian istana itu menangis. Di raja bintang Megres. Sufang, kamu mendekati kematian. Saya sudah lama mengetahui reputasi bejat Anda, tetapi saya tidak berharap Anda berani mempermalukan Dao Kompanion saya. Aku akan melawanmu sampai mati. Melihat keadaan menyedihkan yang dialami rekan budidayanya, Megres Star Lord segera menjadi marah. Api yang mengerikan membakar matanya seolah-olah dia telah dihianati. Sufang mengangkat alisnya, dan tatapan tajam muncul di matanya. Siapa yang menyangka kalau Dao Kompanion dari Megres Star Lord begitu tak tahu malu, berbalik dan melontarkan tuduhan palsu? Bai Ling dengan marah berkata di punggung King Yu, tidak tahu malu, sungguh tidak tahu malu. Dengan kecantikanmu, bahkan jika kamu diberikan kepada Sufang secara gratis, dia tidak akan menginginkanmu. Apakah dia akan memanfaatkanmu? Sufang, bahkan goblin besar di sampingmu berani menjadi begitu sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Penguasa langit Megres berteriak dengan aura pembunuh. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Apa menurutmu aku takut padamu? Saat pertempuran akan meletus, sebuah keinginan kuat tiba-tiba turun, memisahkan Sufang dari Megres Star Lord. Segera setelah itu, pavilion penguasa surga muncul dari ketiadaan. Keagungan tertinggi dari setengah langkah Dauzu benar-benar menghilangkan aura pembunuh di udara. Huhuhu gelombang. Satu demi satu sosok melesat melintasi langit. Para pemimpin pavilion surga semuanya hadir. Tembakan besar ini tidak punya pilihan selain datang. Baik Megres Star Lord dan Sufang adalah anggota berpangkat tinggi dari Heaven Pavilion. Jika keduanya memiliki konflik dan keadaan menjadi tidak terkendali, Dong Suan Dauzu akan diperingatkan, dan tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah. Pavilion penguasa surga memandang ke arah Megres Star Lord, mengangkat alis putihnya, dan berteriak dengan tegas, Megres Star Lord, beraninya kamu menyerang Sufang. Apa yang kukatakan padamu saat itu? Kesombongan Megres Star Lord seketika lenyap. Pavilion penguasa surga menangkupkan tinjunya. Saya impulsif dan membuat Anda khawatir. Mohon maafkan saya. Ekspresi penguasa pavilion surga sedikit meredah, dan dia bertanya dengan suara rendah, apa yang sebenarnya terjadi hingga kamu, seorang Dao Sen tingkat atas, kehilangan Dao Heartmu. Megres Star Lord memandang Sufang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakan gigi. Tria ini menempati setengah dari bintang Megres segera setelah dia datang ke pavilion surga. Saya tidak mengeluh dan memperlakukannya dengan hormat. Siapa yang tahu bahwa pria ini begitu sombong dan lalim sehingga dia bahkan mempermalukan dan menganiaya pasangan Dao saya. Saya tidak tahan lagi, jadi saya bersiap menyerang. Hmm. Pavilion penguasa surga menyapu partner Dao Megres Star Lord dengan cahaya sucinya. Melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan, sepertinya dia telah dianiaya. Ekspresi penguasa menjadi gelap. Para pemimpin lainnya juga memandang Sufang dengan ekspresi tidak ramah. Ketika Sufang dipilih oleh surga di Jiuksuan, dia mendapatkan reputasi sebagai orang yang bejat karena berbagai kesalahpahaman. Semua orang di Eselon atas Dongsuan mengetahuinya, tapi mereka semua menertawakannya. Sekarang setelah mereka melihat keadaan partner Dao Megres Star Lord, kebanyakan dari mereka mempercayainya dan merasa agak malu dengan perilaku Sufang. Rekan Daoku dipermalukan. Bagaimana aku bisa menanggung penghinaan yang begitu besar? Saya tidak mengerti. Bahkan jika orang ini adalah murid Dao Zu, mengapa dia diperlakukan dengan sangat baik oleh pavilion surga? Beraninya seorang kultifator Void Dao berdiri berdampingan dengan saya. Dan anjing-anjing liar dari gunung Siksuan itu, mengapa pavilion surga memelihara para pekerja lepas ini? Apa haknya dia menjadi begitu sombong di pavilion surga? Pertama, dia menempati setengah dari Megres Star, dan sekarang dia bahkan berani mempermalukan partner Daoku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan kali ini, aku pasti akan menemui Lord Dao Zu dan menuntut keadilan. Megres Star Lord sangat marah. Dia tidak kenal ampun dan agresif, kata-katanya seperti pedang. Rekan Daoisnya juga menangis bersamanya. Dia tampak patah hati. Penguasa mengerutkan kening dalam-dalam, memikirkan cara menangani masalah ini. Tiba-tiba, Sufang mencibir. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berinisiatif memakai topi hijau. Konyol sekali. Bola mata Megres Star Lord hampir keluar dari rongganya karena marah. Wanita berbaju istana mulai meratap lagi. Penguasa pavilion surga berkata dengan suara rendah, Sufang, sebaiknya kau memberikan penjelasan yang masuk akal. Tuo Kianji juga angkat bicara dengan cepat, Sufang, apa alasannya? Beritahu kami dengan jujur. Karena Lord Supreme ingin menjelaskannya, bukankah sederhana? Sufang tersenyum ringan, dan mata vertikal tiba-tiba terbuka di antara alisnya. Ketiga mata itu berkedip-kedip dengan suan guang misterius yang menyimpulkan dan berubah secara misterius. Mata sejati masa depan. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang berasal dari solusi misterius ramalan surga. Tidak hanya bisa melihat masa depan, tapi juga bisa kembali ke masa lalu. Itu sangat mirip dengan kemampuan ilahi Passage of Time, tapi itu sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih kuat. Mata vertikal di antara alisnya terus-menerus mengubah cahaya dan bayangan. Kemudian, Sufang memproyeksikannya ke depan dengan kekuatan sucinya, mengubahnya menjadi gambar yang hidup. Gambarnya berubah, menunjukkan adegan konflik dengan Megress Starlord dan partner daunnya. Seolah-olah hal itu benar-benar terjadi di depan matanya. Kebenaran telah terungkap. Penguasa pavilion surga menatap ke arah Megress Starlord dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Megress Starlord, apalagi yang ingin kamu katakan. Tangisan partner daun Megress Starlord berhenti tiba-tiba. Wajahnya pucat, dan matanya penuh rasa malu dan marah. Wajah Megress Starlord juga pucat, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Sufang memandang Megress Starlord dan berteriak dengan dominan, Sekarang, saya akan memberi tahu Anda mengapa saya, Sufang, dapat dihormati begitu tinggi oleh Dao Zu dan menikmati perlakuan seorang ahli Dao Sein di pavilion surga dengan budidaya Void Dao Saya. Dan kenapa aku berani meremehkanmu, seorang ahli Dao Sein? Megress Starlord mencibir dengan nada menghina. Kamu baru saja mendapat tempat pertama karena kamu cukup beruntung dipilih oleh surga di Jiu Suan. Lalu kenapa? Ada banyak orang jenius, tapi berapa banyak dari mereka yang pada akhirnya bisa menjadi ahli. Di hadapanku, kamu tidak berhak menjadi sombong. Seekor katak di dasar sumur. Sufang mendengus. Lalu, dia melihat ke arah Tuo Kianji. Tuan Tuo Kianji, tolong beritahu katak di dasar sumur ini segala sesuatu tentang Fata Morgana waktu itu. Iya. Tuo Kianji menganggup dan berkata, Sufang memahami Fata Morgana waktu yang tak terhitung jumlahnya di caotik Heavenly Today dan memberikan semuanya ke pavilion surga. Termasuk Fata Morgana Dao Sains dan Dao Zu yang dipahami oleh para petinggi, semuanya berasal dari Sufang. Apa? Selain penguasa dan dua tetua lainnya, ekspresi petinggi lainnya langsung berubah, dan cara mereka memandang Sufang langsung berubah. Mereka telah memahami banyak hal dari waktu Fata Morgana, dan hampir semua orang mengalami terobosan, yang berarti setiap orang telah menerima bantuan Sufang. Di antara mereka, ada tiga Fata Morgana waktu budidaya Dao Zu, alkimia, dan pemurnian harta karun. Bagi seluruh pavilion surga, ini adalah harta yang sangat berharga, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai harta paling berharga di pavilion. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Sufang dapat memahami begitu banyak Fata Morgana waktu. Sungguh tak terbayangkan, dan itu menunjukkan betapa luar biasa dia. Jadi semua Fata Morgana itu datang darimu. Aku malu karena aku tidak berterima kasih atas bantuan yang begitu besar. Terima kasih banyak. Banyak petinggi menangkupkan tinju mereka dan berterima kasih kepada Sufang. Sufang tersenyum tipis dan melanjutkan kata-kata Tuokianji sambil berkata, ada satu hal lagi yang Tuan Tuokianji tidak ketahui. Dalam Fata Morgana yang saya percayakan kepada Anda untuk dibawa kepada Guru Dausu, ada juga kesadaran bahwa ahli tertinggi Dausu setelah dia gagal menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dengan Fata Morgana inilah guru memahami dan menyentuh alam tertinggi yang melampaui batas Dausu. Merasa. Semua orang, termasuk penguasa pavilion surga, tersentak, dan cara mereka memandang Sufang berubah lagi. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa kontribusi Sufang pada pavilion surga jauh di luar imajinasi mereka. Tidak mengherankan jika Dong Suan Dausu sangat menghormatinya. Belum lagi memberinya setengah dari Megrestar, bahkan jika dia memberinya seluruh Megrestar, itu tidak akan berlebihan sama sekali. Tidak ada yang berani untuk tidak setuju. Siapa yang tahu? Sufang menatap Megrestar Master lagi dan berkata dengan suara dingin dan malu, izinkan saya memberi tahu Anda mengapa saya berani meremehkan Anda, seorang ahli Dao Sein. Saya juga ingin memberi tahu Anda mengapa Gunung Misteri Barat dihancurkan dan mengapa para penggarap Gunung Misteri Barat dapat menikmati perlakuan yang sama seperti para penggarap pavilion surga di pavilion surga. Sufang melambaikan tangannya dan meraih suan guang, yang berubah menjadi layar cahaya di depannya. Kemudian, dia menggunakan pikirannya untuk menampilkan pemandangan yang terjadi di Gunung Misteri Barat. Semua orang melihat pasukan ras asing yang mengepung Gunung Misteri Barat seperti gelombang pasang, serta pakar ras asing yang dijunjung oleh para pemimpin pavilion surga. Mereka juga melihat bagaimana Sufang mengaktifkan lampu panjang umur tanpa mempedulikan nyawanya dan membunuh lebih dari 30 orang suci Dao Ras Asing dan melukai jiwa banyak ahli Dao Zu Ras Asing. Lalu, ada gambar ras manusia Dao Zu yang menyerang dan bertarung dengan ahli Dao Zu Ras Asing. Gambaran itu begitu jelas sehingga seseorang bahkan dapat merasakan kekuatan lampu panjang umur yang melahap jiwa dan aura mengejutkan dari para ahli Dao Zu melalui gambar tersebut. 3127. Mereka mengerti. Semua orang mengerti maksudnya. Alasan mengapa Dong Suan Dao Zu sangat menghargai Sufang bukan karena Sufang adalah muridnya. Bukan juga karena Sufang telah memberikan begitu banyak boneka kepada Tiange. Itu karena jika Sufang tidak menggunakan lampu panjang umur untuk melukai jiwa asal Dao Zu, para ahli dari ras manusia tidak akan mampu mengalahkan ras alien. Sebaliknya, mereka akan terluka para oleh ras alien, dan entah berapa banyak Dao Zu yang akan mati. Jika ras alien tidak mundur, setelah kehancuran gunung mendalam barat, tidak ada alam ilahi manusia, termasuk alam ilahi mendalam timur, yang akan selamat. Mungkin pasukan ras alien sudah menginvasi alam ilahi mendalam timur. Bagaimana mereka bisa begitu damai? Bahkan bisa dikatakan bahwa Sufang lah yang telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Pada saat yang sama, banyak raksasa yang sangat terkejut dan ketakutan dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Sufang. Tentu saja, itu terutama karena kekuatan lampu panjang umur, harta karun surgawi purba. Sufang telah mengaktifkan lampu panjang umur dan membunuh orang suci Dao asing seolah-olah mereka adalah ayam. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan pemandangan yang begitu mengerikan? Para raksasa Tiangnya juga memahami bahwa Sufang sekarang memiliki kekuatan yang mengejutkan untuk membunuh Dao Sains dan melukai Dao Su. Meskipun kekuatannya berasal dari lampu panjang umur, itu juga merupakan bagian dari kekuatan Sufang. Dengan kekuatan yang begitu mengejutkan, mengapa Sufang peduli dengan Megres Star Lord? Dengan kekuatan sebesar itu, lalu bagaimana jika dia sombong dan lalim di Tiangnya? Pikiran Megres Star Lord bergemuruh. Baru sekarang dia menyadari betapa menggelikan dan bodohnya tindakannya terhadap Sufang. Wanita berpakaian istana itu gemetaran. Dia sangat ketakutan hingga kehilangan kendali atas kandung kemihnya lagi. Cairan kuning pucat menetes dari gaunnya, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. King Yu dan Bai Ling juga mengerti. Bahaya macam apa yang dialami Sufang di alam ilahi mendalam barat? Sufang tidak kenal ampun dan menjadi agresif. Dia menunjukkan kekuatan seorang tiran. Tuanku, si Suanda Usu, demi umat manusia, tidak segan-segan mengubah dirinya menjadi anjing laut untuk memenangkan kesempatan bertahan hidup bagi umat manusia. Para penggarap gunung misteri barat bertarung dengan orang luar, dan hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Apakah mereka anjing liar yang Anda sebutkan? Mereka tinggal di pavilion surga. Inikah yang dimaksud dengan freeloading? Saya. Wajah Megres Star Lord pucat saat dia tergagap. Kemudian, Sufang dengan dingin berkata, Sejak saya datang ke planet Megres, Anda menghasut para penggarap planet Megres untuk memprovokasi dan menindas para penggarap gunung mendalam barat. Beberapa penggarap gunung mendalam barat tidak mati pada saat itu. Di tangan ras asing, tapi di tangan para penggarap planet Megres. Bisakah kamu menghadapi Dauzu mendalam barat? Keinginan Megres Star Lord berada di ambang kehancuran. Dia berkata dengan suara gemetar, Saya salah. Bukan hanya para penggarap gunung mendalam barat, tapi kamu bahkan mempermalukanku. Sufang berteriak dingin sambil melambaikan tangannya di depannya. Pemandangan di layar cahaya di depannya segera berubah, menampilkan pemandangan di dalam dan di luar gua tempat tinggal Sufang. Penghalang di luar gua tempat tinggal Sufang di planet Megres telah hancur, dan bagian dalam gua tempat tinggalnya berantakan. Formasinya rusak, segala macam benda rusak, dan tembok serta reruntuhan rusak di mana-mana. Ada juga seorang kultifator dengan ekspresi sombong di wajahnya, dengan ceroboh menghancurkan segala sesuatu di dalam gua tempat tinggalnya. Orang itu tidak lain adalah murid tertua dari Megres Star Lord. Ledakan. Megres Star Lord merasa seperti disambar petir. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Orang-orang besar di pavilion surga semuanya sangat marah. Mereka memandang Megres Star Lord dengan mata penuh amarah dan jijik. Pavilion penguasa surga berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Bintang Megres, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Tetua hukuman yang agung melotot dan berteriak dengan marah, Tuan Bintang Megres, kamu benar-benar gila. Jika kamu tidak dihukum berat, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada ras manusia Dausu dan Jiuksuan? Saya tahu kejahatan saya. Raja Bintang Megres menghela nafas dengan sedih. Saya malu menghadapi Su Fang dan para kultifator Sisuan. Saya bersedia membawa rekan kultifasi saya ke penjara planet Diok Surgawi untuk merenung selama satu juta tahun. Mulai sekarang, penguasa Bintang Megres adalah Su Fang. Adapun para penggarap Bintang Megres yang telah menyinggung para penggarap Sisuan, saya meminta balai hukuman untuk menyelidikinya. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Su Fang, saya berpikiran sempit. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jika ada kesempatan untuk menebus diri saya di masa depan, saya akan melewati air dan menginjak api. Raja Bintang Megres menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Su Fang. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan Suan Guang, menyelimuti rekan kultifasinya yang hampir lumpuh karena ketakutan. Dia terbang langsung ke Heavenly Jade Planet. Su Fang tidak terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bertarung dengan Megres Star Lord. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Megres Star Lord berpikiran sempit dan meremehkan semua orang, dia tetaplah seseorang yang dapat menanggung akibatnya dan mengambil inisiatif untuk menerima hukumannya. Dengan cara ini, Su Fang tidak dapat melanjutkan masalah ini lebih jauh. Selain itu, dia telah mencapai tujuannya, jadi tidak perlu bersikap sombong. Su Fang, aku juga sangat malu. Kuharap kau tidak menaruh dendam padaku, kata penguasa dengan nada meminta maaf kepada Su Fang. Su Fang tersenyum sembarangan, saudara senior penguasa terlalu sopan. Saya tidak akan tinggal lama di pavilion surga dan tidak akan berebut kekuasaan dengan orang lain. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah para penggarap gunung sisuan. Para penggarap gunung sisuan di pavilion surga. Penguasa menganggup dan berkata, tentu saja. Mulai sekarang, para penggarap gunung sisuan akan memiliki status dan status yang sama dengan para penggarap pavilion surga lainnya. Mereka akan menerima dua kali lipat sumber daya yang dialokasikan. Penatua hukuman pertama dari pavilion surga berkata dengan suara rendah, Jika saya mengetahui bahwa seorang penggarap pavilion surga menindas seorang penggarap gunung sisuan, saya tidak akan memaafkannya. Tokoh besar lainnya juga angkat bicara. Sikap mereka terhadap Su Fang telah banyak berubah. Su Fang membawa King Yu dan Bai Ling kembali ke planet Megres karena malu. Ketika Su Fang melepaskan 20 ribu bibit gunung sisuan dari tubuh Dao Dharma Surgawi dan berkumpul dengan para penggarap gunung sisuan lainnya, seluruh bagian timur planet Megres dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggelegar. Kemudian, gelombang tangisan mengguncang langit. Tidak lama kemudian, para penggarap penegakan hukum di Aula Hukuman Langit Surgawi, di bawah kepemimpinan pribadi Wakil Raja Bintang, mengirim Ling Xiao, yang hampir dikurung di penjara, kembali ke planet Megres. Kemudian, para penggarap penegak hukum dari Punishment Hall menempatkan diri mereka di planet Megres dan mulai menyelidiki masalah para penggarap planet Megres yang mengintimidasi para penggarap gunung sisuan. Setelah dikonfirmasi, mereka semua dikurung di penjara planet Diok Surgawi. Apa yang menunggu mereka adalah hukuman berat di pavilion surga. Murid tertua dari Megres Planet Lord mengalami kemalangan besar. Budidayanya langsung dihancurkan dan dia diusir dari pavilion surga. Setelah itu, seluruh penggarap planet Megres menarik diri dari planet Megres dan ditugaskan ke planet lain. Hasilnya, seluruh planet Megres menjadi milik para penggarap gunung sisuan, dan Su Fang secara alami menjadi penguasa planet Megres. Hal ini mengguncang pavilion surga. Ketika para penggarap pavilion surga mendengar tentang pertempuran tragis gunung sisuan, serta perbuatan sisuan Daozu dan Su Fang, mereka tidak hanya tidak puas dengan kenyataan bahwa para penggarap gunung sisuan telah menduduki Megres. Planet, mereka malah merasa sangat menghormati para penggarap gunung sisuan. Di pavilion surga, para penggarap gunung sisuan menerima perlakuan khusus di mana-mana dan dihormati oleh para penggarap pavilion surga. Setelah mengalami bencana hidup dan mati, para penggarap gunung sisuan menyadari pentingnya kekuatan. Mereka bekerja lebih keras daripada penggarap pavilion surga lainnya dalam budidaya mereka. Ditambah dengan sumber daya yang melimpah, kecepatan peningkatannya tentu saja mencengangkan. Su Fang juga mulai menetap dalam budidayanya. Setelah sepuluh juta tahun, penguasa ilahi dari sepuluh arah akan menerobos belenggu segel tersebut. Pada saat itu, klan manusia akan kembali mengalami bencana. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri, dan mereka tidak akan seberuntung sebelumnya. Su Fang merasakan urgensi, seolah waktu tidak menunggunya. Dia melemparkan segalanya ke belakang pikirannya dan fokus pada kultivasinya, berusaha untuk menembus puncak tahap Dao Void dan memasuki alam Dao Sein sesegera mungkin. Sementara Raja Bintang Megres merenungkan kesalahannya di penjara surgawi, gua tempat tinggalnya juga dibiarkan kosong. Untuk berkultivasi, Su Fang juga tinggal di gua tempat tinggalnya. Seperti yang diharapkan dari pavilion surga raksasa, gua tempat tinggal Raja Bintang Megres memiliki alam semesta sendiri. Itu adalah tempat yang murni dan suci yang seperti surga. Asal-usulnya juga terhubung ke seluruh pavilion surga. Di ruang di dalam gua tempat tinggalnya, terdapat sebuah ngarai yang aliran waktunya sangat berbeda dengan dunia luar. Seratus tahun berlalu di dunia luar, tetapi hanya satu tahun berlalu di ngarai. Terlebih lagi, ngarai ini terbentuk secara alami dan bukan buatan manusia seperti formasi di dalam gua fuyao. Oleh karena itu, budidaya di ngarai tidak memiliki kelemahan yang sama dengan formasi waktu di gua fuyao. Dampaknya terhadap budidaya seseorang sangat kecil. Su Fang berkultivasi di ngarai. Dia terutama mengembangkan sutra Jiuksuan Wuji dan memahami patung mimpi buruk. Di saat yang sama, dia juga menelan semua jenis ramuan dan benda spiritual sebagai persiapan untuk menerobos ke puncak. Dia juga terus-menerus mengintegrasikan peti mati surgawi dan lampu panjang umur. Ketika dia menjadi seorang Daosein, dia akan dibaptis oleh kesengsaraan surgawi dan mengolah tubuh mantra peti mati surgawi dan tubuh mantra umur panjang. Mantra penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pengungkapan rahasia surgawi, serta roda surgawi tanpa bentuk dan segel sepuluh penjuru guruku, juga sedang dalam proses penanaman. Waktu berlalu dan Su Fang tanpa sadar telah tinggal di ngarai selama lebih dari 200 ribu tahun. Setelah sekian lama berkultivasi, Su Fang akhirnya mencapai puncak tahap Dao Void atas. Satu langkah lagi dan dia akan mencapai tahap Daosein. Dengan kemampuanku saat ini, aku seharusnya memenuhi syarat untuk menguraikan ingatan dari guru ilahi sepuluh arah. Su Fang memperoleh segel sepuluh arah tuanku di Lembah Suruo. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh beberapa kenangan tentang guru ilahi dari sepuluh arah. Di masa lalu, kultivasi Su Fang terlalu rendah dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menguraikan semua kenangan yang tersisa di pikiran guru ilahi. Sekarang dia berada di puncak tahap Dao Void atas, dia seharusnya bisa menguraikan semua kenangan. Karena ras manusia tidak bisa mentolerir guru ini, lalu bagaimana jika guru ini menghianati ras manusia? Saat kesadaran Su Fang meresap ke dalam pikiran guru ilahi sepuluh arah, suara mendominasi dan tak terkendali dari guru ilahi sepuluh arah segera bergema di benaknya. Bahkan dengan kultivasi Su Fang saat ini, istana Dao, hati Dao, dan jiwa asalnya bergetar. Namun, hal itu tidak menakutkan seperti sebelumnya dan dia dengan cepat kembali normal. Su Fang merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi guru ilahi dari sepuluh arah dan mengalami semua yang dialami oleh guru ilahi dari sepuluh arah. Setelah sekitar enam jam, Su Fang selesai menguraikan semua kenangan dalam pikiran guru ilahi sepuluh arah. Rasanya seperti dia telah mengalami reinkarnasi seumur hidup. Su Fang memiliki kesalahpahaman bahwa seumur hidup telah berlalu. Pada saat yang sama, mengartikan ingatan guru ilahi dari sepuluh arah menghabiskan energi Su Fang Dao dan dia merasa putus asa. Siapa yang menyangka bahwa penguasa ilahi dari sepuluh penjuru ternyata memiliki masa lalu yang menakjubkan, Su Fang menyekak keringatnya dan menghela napas panjang. Ternyata, Su Fang telah belajar dari ingatan guru ilahi dari sepuluh arah mengapa guru ilahi dari sepuluh arah tidak ditoleransi oleh para ahli dari ras manusia. Divine Master of Ten Directions memiliki bakat luar biasa dan merupakan seorang jenius tiada taraf yang belum pernah dilihat oleh ras manusia sebelumnya. Bahkan Su Fang hanya bisa memandangnya di dalam debu. Setelah berkultivasi selama seratus tahun, dia melangkah melewati gerbang kultivasi dan beralih dari manusia Fana menjadi kultivator Dao True Realm. Setelah seribu tahun, guru ilahi dari sepuluh arah menjadi penguasa Dao. Bakat seperti itu mengguncang seluruh Jiuksuan dan dipuji sebagai seorang jenius tak tertandingi dalam ras manusia. Ketika dia berada di puncak alam Dao Lord, guru ilahi dari sepuluh arah mengambil risiko untuk menjelajah ke alam luar chaos dan tetap diam selama seratus ribu tahun. 3128 Hanya dalam waktu seratus ribu tahun, dewa penguasa sepuluh arah telah menjadi Santo Dao. Setelah kembali ke dunia manusia, dewa penguasa sepuluh arah pergi ke berbagai faksi di alam dewa Jiuksuan dan menantang mereka, mengalahkan mereka semua. Beberapa sekte dan klan dewa bahkan mengirimkan sekelompok besar ahli untuk memburu dewa penguasa sepuluh arah, namun tidak satupun dari mereka mampu menangkapnya. Sebaliknya, dewa penguasa sepuluh arah membalas dendam pada mereka, membunuh banyak ahli dan menghancurkan faksi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menantang semua pakar terkenal dari berbagai faksi di sembilan alam ilahi, dewa penguasa sepuluh arah tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini berlangsung selama seratus ribu tahun berikutnya. Ternyata dia telah meninggalkan alam dewa Jiuksuan dan pergi ke dunia Yao untuk terus menantang para ahli dari ras Yao. Hasilnya adalah, seperti di dunia manusia, dewa penguasa sepuluh arah menimbulkan badai darah di dunia Yao. Tak seorang pun kecuali Dauzu yang bisa menghentikannya. Setelah menyapu dunia Yao, dewa penguasa sepuluh arah kini menjadi dewa suci Dauzu puncak. Dia kembali ke dunia manusia dan pergi ke berbagai faksi di alam dewa Jiuksuan sekali lagi. Namun kali ini, dia tidak menantang mereka. Sebaliknya, dia pergi mengunjungi ahli Dauzu dari berbagai faksi. Dewa penguasa sepuluh arah mengajukan permintaan yang sangat arogan kepada para ahli Dauzu. Dunia manusia telah diserang oleh ras asing berkali-kali, dan alam dewa Jiuksuan bahkan berada di ambang kehancuran beberapa kali. Alasannya adalah karena umat manusia tidak memiliki keberadaan abadi yang dapat melampaui Dauzu. Mereka dipandang sebagai ras tingkat rendah sehingga menjadi sasaran invasi ras asing. Permintaan dewa penguasa sepuluh arah sangatlah arogan. Dia mengusulkan kepada para ahli Dauzu bahwa seluruh dunia manusia harus digunakan untuk membesarkan seorang ahli yang abadi. Satu-satunya orang di umat manusia yang berhak menjadi abadi adalah dewa penguasa sepuluh arah. Bukan karena dewa penguasa sepuluh arah itu sombong. Mengingat bakatnya dan kecepatan peningkatannya yang tak tertandingi, dia benar-benar memiliki peluang untuk menjadi abadi. Namun, dunia manusia dipenuhi dengan banyak faksi, dan sembilan alam ilahi masing-masing memiliki cara pemerintahannya sendiri. Bagaimana mungkin mengumpulkan kekuatan dan sumber daya dari sembilan alam ilahi untuk membesarkan satu orang? Para ahli Dauzu tentu saja menolak permintaan dewa penguasa sepuluh arah. Tidak hanya itu, berbagai kekuatan juga mulai bergabung untuk menekan guru ilahi sepuluh arah. Kebangkitan penguasa sepuluh arah yang menantang surga telah mempengaruhi kepentingan faksi yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan perilakunya yang arogan dan mendominasi, banyak ahli yang mati di tangannya. Dalam kemarahannya, penguasa sepuluh arah memulai pembantaian. Di satu sisi untuk balas dendam, dan di sisi lain untuk memaksa berbagai faksi menyetujui tuntutannya. Kekuatan dewa sepuluh arah benar-benar menakjubkan. Dengan budidaya Dauzu setengah langkahnya, tidak hanya dia tak terkalahkan di bawah Dauzu, bahkan ahli Dauzu biasa pun akan kesulitan menghadapinya. Hingga salah satu ahli Dauzu dari lima ras dewa agung di alam ilahi mendalam pusat dibunuh oleh penguasa ilahi sepuluh arah, sehingga mengguncang seluruh alam ilahi jiusuan. Dengan demikian, Dauzu dari ras manusia mulai bergerak keluar, memburu dewa sepuluh arah. Setelah menyatu dengan ingatan dewa sepuluh arah, Su Fang merasa seperti dia telah melalui pertarungan hidup atau mati satu demi satu, dan bahaya serta kesulitannya benar-benar tak terlukiskan. Hanya ketika penguasa ilahi sepuluh arah dibunuh oleh Li Dauzu dan ahli Dauzu lainnya, penguasa ilahi sepuluh arah menghilang dari dunia manusia. Semua orang mengira dia telah meninggal. Itulah akhir dari sisa kenangan di benaknya. Aneh. Dalam ingatan penguasa sepuluh arah, dia sudah terbunuh, jadi kenapa dia masih bisa meninggalkan pemikiran ini di lembah void? Mungkinkah yang terbunuh adalah salah satu avatarnya? Selain keterkejutannya, Su Fang bahkan lebih bingung lagi. Yang lebih membingungkan Su Fang adalah bahwa pemikiran yang ditinggalkan oleh penguasa ilahi dari sepuluh arah di lembah void mengandung kemampuan tertinggi, segel penguasa ilahi dari sepuluh arah. Jelas sekali bahwa dia ingin meninggalkan warisan untuk ras manusia agar teknik tertingginya tidak terputus. Namun mengapa penguasa sepuluh arah memimpin pasukan ras asing untuk menghancurkan ras manusia? Dia tidak mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa penguasa sepuluh arah bertindak begitu berbeda. Lalu apa yang tersembunyi di dalam reruntuhan dewa? Su Fang tidak bisa memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. Setelah dia menjadi Dao Sein, dia harus melakukan perjalanan ke reruntuhan dewa. Pada saat itu, dia akan mampu mengungkap kebenaran dan mungkin menemukan cara untuk menyelesaikan bencana yang akan menimpa umat manusia sepuluh juta tahun dari sekarang. Setelah menetap di lembah selama hampir sepuluh ribu tahun, Su Fang meninggalkan gua tempat tinggalnya. Ternyata Su Fang merasa bahwa dia akan menembus batas kemampuannya dan perlu mencari tempat untuk menerobos ke alam Dao Sein. Su Fang mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan suara nascen spiritnya kepada Wain Sein sebelum memberi tahu penguasa pavilion surga. Setelah membuat beberapa pengaturan di Megress Planet, dia diam-diam meninggalkan Heaven Pavilion. Para penggarap Gunung Misteri Barat telah mengakar di pavilion surga mendalam timur dan tidak membutuhkan bantuan Su Fang lagi. Su Fang bisa pergi dengan pikiran tenang. Terbang keluar dari Heaven Pavilion, dia segera menarik banyak indera. Beberapa tetua dan murid yang masuk dan keluar gerbang semuanya menunjukkan kekaguman ketika mereka melihat Su Fang dan membungkuk kepada Su Fang. Saat Su Fang mengangguk, dia hendak pergi. Saat ini, selusin pembudidaya terbang keluar dari pintu samping. Tuan Planet Su Fang, harap tunggu. Ternyata yang mulia musim semi-musim gugur, Dong Suan Wuhen, Dong Suan Daoyan, Dong Suan Huihuang, dan murid lainnya. Dong Suan Yichen dan Dong Suan Chan juga ada di antara mereka. Setelah Su Fang datang ke pavilion surga, Yang Mulia musim semi-musim gugur dan yang lainnya juga pergi ke planet Megres untuk memberikan penghormatan. Namun, Su Fang telah berkultivasi dalam pengasingan dan hanya melihatnya beberapa kali melalui klon pikirannya. Tuan Planet Su Fang, kemana kamu akan pergi? Yang Mulia musim semi-musim gugur bertanya dengan nada yang sangat sopan, seolah-olah dia sedang menghadapi masalah besar. Namun, identitas Su Fang saat ini memang merupakan tokoh besar di pavilion surga. Reputasinya di pavilion surga begitu tinggi bahkan lebih tinggi daripada beberapa penguasa planet. Dong Suan Wuhen dan yang lainnya sudah menjadi tetua pavilion surga, tetapi mereka tetap menghormati Su Fang. Dong Suan Yichen dan Dong Suan Chan telah menjadi sahabat Dao. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu menonjol di antara para murid pavilion surga, mereka adalah yang paling dekat dengan Su Fang, jadi status mereka di pavilion surga juga cukup tinggi. Aku akan pergi ke kekacauan alam luar untuk menerobos ke Dao Sein. Aku mungkin akan pergi untuk waktu yang lama, jawab Su Fang jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Kekacauan alam luar begitu luas sehingga bahkan jika seseorang memiliki motif tersembunyi, selama Su Fang memasuki kekacauan alam luar, akan sangat sulit menemukannya dalam kekacauan yang luas. Su Fang berinisiatif mengungkapkan kultifasinya. Semakin kuat dia, semakin sedikit orang di pavilion surga yang berani menyentuh para penggarap gunung Siksuan. Menerobos ke Dao Sein. Yang mulia musim-semi musim gugur dan yang lainnya semuanya terkejut. Rasa hormat di mata mereka ketika memandang Su Fang semakin meningkat. Semuanya, Su Fang akan pergi. Su Fang menangkupkan tinjunya pada Yang mulia musim-semi musim gugur dan yang lainnya, lalu berteleportasi. Setelah Su Fang pergi, para tetua dan murid sekali lagi terlibat dalam diskusi yang sibuk. Mereka semua terkejut dengan kecepatan peningkatan Su Fang. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa di antara kerumunan, ada seorang murid yang sangat biasa dengan penampilan dan kekuatan biasa. Saat dia melihat ke arah kiri Su Fang, cahaya gelap melintas di matanya, dan kemudian dia menghilang dengan tenang. Setelah Su Fang meninggalkan alam ilahi mendalam timur, dia mengaktifkan Gua Fuyao dan berubah menjadi kun pengraksasa, melintasi kekacauan alam luar. Dengan kultifasi Su Fang saat ini dan tubuh takdir umunya, dia sekarang dapat mengaktifkan kekuatan penuh Gua Fuyao. Selain itu, dia memiliki batu dewa yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, jadi dia tidak peduli dengan biayanya. Kecepatan Gua Fuyao sungguh mencengangkan. Itu sebanding dengan kecepatan seorang ahli di puncak alam Dao Sein atas. Su Fang duduk bersila di dalam Gua Fuyao, tapi dia tidak berkultifasi. Sebaliknya, dia menutup matanya dan menenangkan pikirannya, menyesuaikan hati Dao-nya ke kondisi tenang saat dia bersiap untuk menerobos ke Dao Sein. Sekitar 3.000 tahun. Su Fang akhirnya memasuki kekacauan alam luar. Dia berencana untuk pergi langsung ke Suaka Jiwa Es setelah terobosannya dan bertemu dengan Suan Sin, lalu pergi ke reruntuhan dewa. Oleh karena itu, Su Fang memilih untuk pergi ke arah Suaka Jiwa Es. Gua Fuyao terbang selama seribu tahun lagi di kekacauan alam luar. Suatu hari, tiba-tiba berhenti, dan Su Fang terbang keluar dari Gua Fuyao. Su Fang menggunakan kekuatan sucinya, dan bersama dengan formasi tersebut, dia menciptakan substansi selebar seribu kaki di kekacauan alam luar. Saatnya menerobos ke alam Dao Sein. Su Fang melepaskan bawahannya, Tu Siu, Gui Gui, Refinite Course, dan Spider, untuk melindungi lingkungan sekitar dan mencegah terjadinya kecelakaan. Su Fang kemudian duduk bersila di atas benda tersebut, dan tanpa sadar, puluhan tahun telah berlalu. Tiba-tiba, kekuatannya mulai melonjak, dan dalam sekejap, menyapu seluruh tubuhnya. Rasa sakit karena terkoyak menyebar ke seluruh tubuhnya. Membelanjakan. Semburan ki kesengsaraan keluar dari tubuh Su Fang, dan kemudian semburan energi hampa meresap ke dalam kekacauan alam luar. Suara mendesing. Suara mendesing. Dao surgawi yang halus merasakan aura yang dilepaskan oleh terobosan Su Fang dan membentuk resonansi ajaib dengannya. Dari kehampaan, kekacauan alam luar yang dingin, awan kesengsaraan gelap muncul, dan dalam sekejap, itu mencakup area seluas 1 juta mil, seolah-olah akan menutupi seluruh kekacauan alam luar. Awan kesengsaraan sangat mengejutkan, dan mustahil bagi seorang kultifator Void Dao biasa untuk memiliki awan kesengsaraan sebesar itu ketika dia maju ke alam Dao Sein. Dari sini, orang dapat melihat betapa mengejutkannya bakat dan kekuatan Su Fang. Su Fang saat ini sedang fokus menghadapi kesengsaraan, tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa di alam luar kekacauan ribuan mil jauhnya darinya, seorang pria berjubah hitam dengan sepasang antena di kepalanya dan baju besi dewa bertanduk sedang melihat. Dengan dingin pada Su Fang, yang sedang menjalani kesengsaraan. Mata pria berjubah hitam itu bersinar dengan sekeliling Su Fang, dan ketika dia melihat awan kesengsaraan yang mengejutkan, matanya bersinar karena terkejut. Pria berjubah hitam ini adalah ahli dari My Fly Rache, Yusue. Selama pertempuran di Gunung Hitam Barat, Yusue beruntung bisa bereaksi lebih awal dan berhasil menyelamatkan nyawanya, dan jiwanya tidak ditelan oleh lampu panjang umur seperti banyak orang suci Dao dari ras lain. Kemudian, ketika pasukan ras lain mundur, Yusue secara tidak sengaja menemukan tubuh Dao Dharma Surgawi Su Fang, jadi dia sekali lagi berpikir untuk menggunakan lampu panjang umur. Siapa yang tahu ketika tubuh Dao Dharma Surgawi kembali ke pavilion surga, tubuh asli Su Fang menemukan tipuan Yusue dan langsung menghancurkannya. Namun, Yusue sangat licik. Dia merasakan bahwa aura yang tersisa di tubuh Dao Dharma Surgawi pergi ke pavilion surga, dan kemudian dihancurkan. Jadi dia datang ke pavilion surga, mengambil alitubuh murid pavilion surga, dan bersembunyi di pavilion surga. Akhirnya, ketika Su Fang pergi, Yusue mengikuti Su Fang sampai ke kekacauan alam luar. 3129 Seperti yang diharapkan dari Su Fang umat manusia, kesengsaraan surgawinya sangat menakutkan. Jika dia menjadi Dao Sein, siapa yang bisa menekannya selain Dao Su? Jika dia mengaktifkan lampu panjang umur. Yusue bergidik ketika dia memikirkan tentang bagaimana Su Fang menggunakan lampu panjang umur untuk membunuh orang suci Dao dari ras lain seolah-olah mereka adalah ayam selama pertempuran di Gunung Hitam Barat. Su Fang dari ras manusia, karena kali ini aku memperhatikanmu, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri. Jika aku membunuhmu, aku akan membalas dendam karena separuh jiwaku telah dimakan. Lampu panjang umur akan menjadi milikku, dan kepalamu bisa ditukar dengan hadiah menarik dari petinggi. Anda Su E mengambil keputusan. Matanya penuh keserakahan saat dia dengan sabar memperhatikan dari jauh. Gemuruh. Aura kesengsaraan surgawi melonjak di awan kesusahan. Guntur yang mengerikan bergemuruh di awan kesusahan. Aku ingin tahu seperti apa kesengsaraan besar Dao Sainku nanti. Su Fang menatap awan kesengsaraan yang mengerikan di langit. Dia sedikit gugup. Kesengsaraan surgawi seorang kultifator adalah ketika kultifasi seorang kultifator mencapai batas tertentu dan beresonansi dengan Dao surgawi, menarik ujian yang sesuai. Setelah melampaui alam master Dao, setiap kultifator mengembangkan Dao yang berbeda dan menarik kesengsaraan surgawi yang berbeda. Bukan hanya jenis-jenis kesengsaraan surgawi yang berbeda, namun kekuatannya juga bervariasi. Semakin besar kekuatan kesengsaraan surgawi, semakin besar bahaya yang akan dihadapi oleh kultifator. Tentu saja, setelah kesengsaraan surgawi berhasil, itu berarti kekuatan kultifator akan meningkat. Setelah pertempuran di Gunung Hitam Barat, pakar platform kehendak surga, Tian Sudauzu, memberitahu Su Fang bahwa dia akan menghadapi kesengsaraan besar dalam waktu 10.000 tahun. Su Fang menebak bahwa kesengsaraan besar yang disebutkan Tian Sudauzu seharusnya adalah kesengsaraan besar di alam Dao Sein. Gemuruh. Setelah awan kesusahan berkumpul, suara guntur menjadi lebih sering terjadi. Retakan. Suara guntur yang mengguncang bumi mengguncang seluruh primal keos. Kemudian, sambaran petir keluar dari awan kesengsaraan dan langsung menuju ke Su Fang. Petir kesengsaraan. Kelihatannya tidak terlalu kuat. Tidak, ini bukan petir kesengsaraan biasa. Su Fang menghela nafas lega pada awalnya. Siapa yang menyangka bahwa kesengsaraan petir tidak hanya memiliki kekuatan seorang suci-suci, namun juga mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menyerang hati Dao seseorang. Saat suara guntur memasuki telinganya, hati Dao Su Fang tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, dia merasa seperti akan hancur berkeping-keping oleh petir kesusahan. Untungnya, Su Fang memiliki hati Fajra Dao tujuh warna. Selanjutnya, dia telah menyatu dengan bunga hati es dan batu hati surgawi abadi. Meskipun dia belum mengolah hati Dao abadi, dia masih lebih kuat dari Dao Sein. Jika itu adalah seorang kultifator biasa di puncak alam Dao void tingkat atas, guntur yang mengguncang hati Dao ini saja sudah cukup untuk menghancurkan hati Dao. Su Fang sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Bagaimana dia berani meremehkannya? Materi terbang dalam sekejap. Sebelum guntur kesusahan turun, Su Fang berteleportasi ke ketinggian seribu kaki. Tubuhnya terbakar dengan api kesengsaraan yang kacau, dan auranya semuanya berasal dari sutra tanpa batas jiuksuan. Sambaran petir kesengsaraan putih meraung ke arah Su Fang dengan raungan yang menggelegar dan kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia. Desir. Su Fang menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya kacau keluar dari ujung jarinya. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi roda surgawi Hong Meng di langit dan bertabrakan dengan petir kesengsaraan. Petir kesengsaraan sangat mengejutkan. Namun, itu hanya setinggi Dao Sein biasa. Guntur yang paling kuat tidak dapat menggoyahkan hati Dao Su Fang. Petir kesengsaraan yang nampaknya menakutkan langsung runtuh dan hancur akibat dampak roda surgawi Hong Meng. Yu Sui, yang menonton dari jauh, menunjukkan senyuman menghina. Dia menghancurkan kesengsaraan surgawi pertama dengan begitu mudah. Sepertinya kekuatan kesengsaraan surgawi ini juga sangat biasa. Hanya saja gunturnya kencang namun hujannya kecil. Bakat Su Fang juga sangat biasa. Dia hampir membuatku takut. Kesengsaraan surgawi kedua datang. Itu adalah dua sambaran petir kesengsaraan merah yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Raungan gemuruh yang menyerang Dao Heart juga menjadi lebih mengejutkan. Namun, Su Fang sudah bersiap. Setelah hati Dao-nya menahan dampak gemuruh yang menggelegar, dia terus menggunakan roda surgawi Hong Meng. Dengan ledakan, kedua sambaran petir kesengsaraan merah itu hancur. Itu masih sangat mudah. Tentu saja, ini karena Su Fang memiliki Dao Heart yang kuat dan kemampuan yang kuat. Jika dia adalah seorang kultifator biasa di puncak tahap Dao Void, dia mungkin tidak akan mampu menahan dampak dari raungan yang menggelegar. Begitu Dao Heart-nya rusak, akan semakin sulit baginya untuk menahan kekuatan petir Tribulation. Penghinaan di wajah Yusue menjadi semakin intens. Dia sama sekali tidak menganggap serius Su Fang. Dia sedang menunggu Su Fang selesai melampaui kesengsaraan. Kemudian, dia akan memanfaatkan kondisinya yang lemah dan tidak memberinya kesempatan untuk mengaktifkan lampu panjang umur untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Kesengsaraan surgawi kedua baru saja dihancurkan. Itu tidak memberi Su Fang waktu untuk mengatur nafas. Kesengsaraan surgawi ketiga terjadi setelahnya. Raungan gemuruh yang menakutkan itu seperti gelombang pasang yang menyerang Dao Heart Su Fang. Hati Dao Su Fang bergetar hebat. Keinginannya hampir terguncang. Kemudian, tiga sambaran petir umu melesat keluar dari awan tribulasi seperti tiga naga dewa. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Raungan gemuruh dan petir kesengsaraan yang mengerikan seperti itu akan membunuh orang suci Dao biasa. Namun, mereka tetap tidak bisa berbuat apapun pada Su Fang. Di bawah roda surgawi primordial Su Fang, mereka terlempar ke segala arah dan menyebabkan ledakan besar. Kesengsaraan surgawi Dao Seinku sepertinya tidak terlalu kuat, Su Fang memandangi awan kesusahan di langit dengan kaget. Tiga kesengsaraan surgawi yang pertama memang sangat dahsyat. Namun, dibandingkan dengan kemampuan Su Fang, itu bukanlah apa-apa. Jika ini terus berlanjut, Su Fang akan dapat dengan mudah melampaui kesengsaraan surgawi Dao Sein ini. Persiapan yang dia lakukan untuk kesengsaraan ini tidak akan ada gunanya. Tiba-tiba gelombang. Awan kesusahan di langit tampak membara. Mereka digulung dan direbus. Kelihatannya sangat menakutkan. Hati Su Fang bergetar. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Namun, Su Fang menunggu beberapa saat dengan penuh kewaspadaan. Namun, tidak ada lagi sambaran petir yang datang. Saat dia merasa terkejut, nyala api tiba-tiba menyala di bawah kaki Su Fang. Ia menyerbu kakinya dan dengan cepat membakar setiap sudut tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kesengsaraan surgawi keempat bukanlah kesengsaraan petir melainkan kesengsaraan api. Itu juga bukan kesengsaraan api yang lahir dari awan kesusahan. Itu berasal dari Su Fang sendiri. Tentu saja, ini bukanlah kesengsaraan api biasa. Itu juga bukan api kesengsaraan yang dihasilkan ketika aura kesengsaraan terbakar saat terjadi terobosan. Itu adalah sejenis api yin yang ilusi. Tidak hanya dapat membakar tubuh fisik menjadi abu, tetapi juga dapat membakar segala sesuatu yang telah dikumpulkan Su Fang di masa lalu. Saat itu, Su Fang merasa seluruh tubuhnya terbakar. Dari tubuh fisiknya hingga istana Dao, dari daging fisik hingga jiwa ilusinya, semuanya terbakar. Kesengsaraan surgawi keempat ini sepuluh kali lebih mengerikan daripada tiga kesengsaraan surgawi pertama. Tiga kesengsaraan surgawi yang pertama datang dari luar. Dengan kemampuan Su Fang, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Namun, kesengsaraan api ini datang dari dalam tubuhnya. Itu jauh lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir. Kemampuan Su Fang telah mencapai tingkat sein suci. Saat ini, itu sama sekali tidak berguna. Meskipun Su Fang terkejut dan kaget, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia segera mengaktifkan kekuatan istana Dao dan kekuatan hidupnya untuk melawan dan menghancurkan kesengsaraan api yang berkobar di tubuhnya. Adapun hati dan jiwa daunnya, Su Fang tidak mempedulikannya. Lelucon yang luar biasa. Saat dia mengaktifkan lampu panjang umur, jiwa Su Fang adalah sumbu lampunya. Dia telah dibakar dua kali. Tidak peduli seberapa kuat api yin di tubuhnya, bagaimana bisa lebih kuat dari lampu panjang umur. Setelah bertahan selama sekitar enam jam, api yin berangsur-angsur menghilang. Kesengsaraan surgawi kelima datang lagi. Itu masih api yin yang sama, tapi jauh lebih kuat dari api sebelumnya. Itu baru saja menyala dari telapak kakinya dan segera menelan seluruh tubuhnya. Bahkan istana Dao dan Dharma Kaya di dalamnya terbakar. Su Fang masih mengaktifkan Ki Primordial. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dan sejumlah besar Ki Primordial yang dibentuk oleh benang serangga penelan surgawi, istana Dao Su Fang memiliki Ki Primordial sekitar seribu kaki. Itu sudah cukup baginya untuk menyanyiakannya untuk jangka waktu tertentu. Kali ini, Su Fang bertahan lebih dari dua jam sebelum akhirnya menyelesaikan kesengsaraan surgawi kelima. Hampir setengah dari primordial Ki miliknya telah dikonsumsi. Tubuh fisiknya tampak normal dari luar, tetapi di dalam sangat menyedihkan. Bekas luka bakar ada di mana-mana, bahkan ada yang hangus menjadi abu. Bahkan dengan kekuatan hidupnya yang tak terbatas, sulit baginya untuk pulih sebelum kesengsaraan surgawi ke-6 tiba. Hal yang sama terjadi pada istana Dao dan Dharma Kaya miliknya. Bahkan hati dan jiwa Daonya terasa seperti dibakar di tungku. Namun, hal itu masih bisa ditanggung. Ledakan Kesengsaraan surgawi ke-5 baru saja meredah ketika nyala api lain meletus dari telapak kakinya seperti gunung berapi. Dalam sekejap, Su Fang merasa seolah-olah ada gunung berapi yang terbakar hebat di tubuhnya. Daging, tulang, organ, dan bagian lainnya semuanya terbakar menjadi abu. Tanaman anggur raja darah penusuk surga yang telah menyatu dengan tubuh fisiknya juga dibakar menjadi abu lapis demi lapis. Istana Dao miliknya juga mulai hancur. Dharma Kaya miliknya juga dibakar menjadi arang. Hati Daonya mulai meleleh di tengah pembakaran. Rasa sakit yang luar biasa karena jiwanya terbakar hampir membuat Su Fang kehilangan kesadaran. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Su Fang adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarutkan kekuatan pembakaran api yin yang mengerikan dan melindungi tubuh fisiknya dan istana Dao. Adapun hati dan jiwa Daonya, api yin tidak dapat mempengaruhi mereka. Su Fang tentu saja tidak perlu memperhatikan mereka. Kesengsaraan surgawi apa itu? Apakah ini kesengsaraan api? Yu Sui, yang telah menyaksikan kesengsaraan Su Fang dari jauh, tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuh Su Fang, tetapi dia dapat merasakan aura Su Fang telah menjadi sangat lemah. Dia juga bisa merasakan aura mengerikan dari kesengsaraan api di tubuh Su Fang. Anda Sui bingung. Dia tidak dapat memahami kesengsaraan surgawi macam apa yang dialami Su Fang. Namun melihat Su Fang kini dalam kondisi terluka parah, Yu Sui sangat tidak senang. Semakin serius cedera Su Fang, semakin mudah bagi mereka untuk bertindak nantinya. Yu Sui tentu saja senang melihat ini terjadi. Kesengsaraan ke-6 tidak berlangsung lama. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, akhirnya dupa itu mulai menghilang dengan cepat. Akhirnya hilang tanpa bekas. Su Fang tidak sempat memeriksa keadaan tubuhnya. Dia tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa tubuh fisiknya dan Istana Dao berada dalam kondisi terluka parah. Siapa-siapa-siapa? Serangga penelan surgawi tiba-tiba mengeluarkan helayan sutra, yang dengan cepat berubah menjadi Ki Primordial. Ini terlalu tepat waktu. Primordial Ki Su Fang yang hampir habis akhirnya pulih sedikit. Untuk menjalani kesengsaraan, Su Fang telah mengekstraksi sejumlah besar esensi kehidupan dari mayat para pembudidaya ras asing. Sekarang telah dimanfaatkan dengan baik. Tanaman merambat raja darah penusuk surga yang tersisa menelannya dan dengan cepat mengisi kembali tubuhnya, menyebabkan tubuh fisiknya yang terluka parah pulih dengan cepat. Namun Su Fang tidak punya banyak waktu untuk pulih. Segera, kesengsaraan ketujuh turun. Awan kesusahan di langit tiba-tiba mulai bergolak karena terbakar. Angin dan awan melonjak dan berubah. Pemandangan yang sangat aneh. Kesengsaraan macam apa ini? 3.130 Huhuhu gelombang. Suara deru angin datang dari awan kesusahan, memberi Su Fang perasaan bahwa seluruh dunia melolong dengan ganas, seolah-olah akan merobek segalanya menjadi berkeping-keping. Mungkinkah itu kesengsaraan angin? Su Fang terkejut, tapi di saat yang sama, dia menjadi lebih waspada. Setelah menunggu lama, tidak ada kesengsaraan surgawi yang turun. Namun, Su Fang menjadi semakin gugup. Kesengsaraan surgawi ketujuh terlalu luar biasa. Itu sungguh tidak biasa. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan api sebelumnya. Tiba-tiba gelombang. Suara mendesing. Embusan angin bertiup ke tengkorak Su Fang dari atas kepalanya, masuk ke dalam istana Dao dan tubuh jasmaninya. Dalam sekejap, ia menyapu setiap sudut tubuhnya. Anginnya sangat aneh. Su Fang belum pernah melihat atau bahkan mendengarnya sebelumnya. Itu sangat kuat. Setelah ledakan tersebut menghantam istana Holizi dan tubuhnya, istana Holizi mulai mencair lapis demi lapis. Daging dan tulang tubuh dengan cepat hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan hati dan jiwa daunnya mulai mencair dengan cepat dan akan terhempas oleh angin kesengsaraan yang aneh. Kesengsaraan angin ini tidak hanya berisi kekuatan untuk melelekan tubuh fisik, hati Dao, dan jiwa, tetapi juga mengandung kekuatan kesengsaraan yang mengerikan. Bahkan avatar nasib umu ilusi Su Fang pun tidak luput. Itu hancur lapis demi lapis dalam kesengsaraan angin. Su Fang tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia hanya bisa mempertahankan hati dan kemauan daunnya, bertahan dengan pahit. Kesengsaraan surgawi tingkat ketujuh melelekan sepertiga istana Dao dan tubuh fisik Su Fang sebelum secara bertahap menghilang. Ki primordial dan vitalitas primordial yang baru saja diapulikan sekarang benar-benar habis. Istana Dao dan tubuh fisiknya tidak lagi kokoh seperti sebelumnya, dan luka-lukanya semakin parah. Kesengsaraan Dao Sein surgawi saya sangat tidak biasa. Apakah saya benar-benar akan mati dalam kesengsaraan surgawi Dao Sein ini? Hati Su Fang dipenuhi kepanikan dan keputus asaan. Kesengsaraan surgawi Dao Seinnya terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia. Dia tidak bisa melihat harapan apapun untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Ramalan Dao Zutiansu di tahap nasib surga benar. Kesengsaraan surgawi Dao Sein ini adalah kesengsaraan besar bagi Su Fang. Keputus asaan di hati Su Fang hanya muncul sesaat sebelum digantikan oleh tekad. Dia mampu bangkit dari manusia fana di alam semesta tingkat rendah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia manusia. Dia tidak hanya mengandalkan keberuntungan dan bakat, tetapi dia juga memiliki kegigihan sebagai seorang kultifator. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Bahkan jika Dao mati, dia harus tersenyum dan bertahan sampai akhir. Bukannya aku tidak punya kesempatan. Aku punya hati Fajra Dao tujuh warna, lampu panjang umur, dan avatar amanat surgawi. Selama aku melindungi hati Dao, jiwa, dan nasibku, itu berarti bahwa aku tidak akan mati. Aku mungkin punya kesempatan untuk bangkit dari kematian. Su Fang mengenang pengalamannya saat melampaui alam semesta panjang. Pada saat itu, dia juga hancur total, hanya menyisakan sehelai kehendak ilahi. Pada akhirnya, dia tetap bangkit dari kematian dan memperoleh transendensi. Avatar amanat surgawi, lindungi takdir. Bunga hati es, batu hati surgawi abadi, penggabungan hati Dao. Lampu panjang umur, jiwa abadi. Su Fang mengaktifkan avatar takdirnya, dan kekuatan takdir melindungi takdirnya, menghalangi kekuatan takdir yang mencoba membunuhnya. Auranya juga melonjak keluar dari Dao heartnya, meresap ke dalam ice heart flower dan immortal heavenly heartstone. Dengan cara ini, dua harta karun yang memiliki auranya akan diserang oleh kesengsaraan angin. Dia bisa menggunakan kesengsaraan angin untuk memurnikan dua harta karun dan memberi makanan bagi Dao heartnya. Jiwa asal dan lampu panjang umurnya juga terintegrasi erat. Suara mendesing. Kesengsaraan kedelapan muncul lagi tanpa peringatan apapun, langsung memasuki tubuh Su Fang. Siapa? Siapa? Istana Dao Su Fang mulai runtuh, dan tubuh fisiknya mulai hancur, berubah menjadi abu dan akhirnya menjadi ketiadaan. Kesengsaraan angin yang tak terlihat ingin meledakan segala sesuatu yang menjadi milik Su Fang. Pada saat yang sama, ia juga menyerang Dao heart Su Fang. Dao heartnya seperti batu yang lapuk, membusuk dengan cepat. Cahaya yang dipancarkannya meredup, dan hati Dao yang sekuat berlian sebenarnya bergelombang karena kesengsaraan angin. Karena bunga hati es dan batu hati surgawi abadi juga terintegrasi dengan aura hati Dao Su Fang, setelah terhempas oleh kesengsaraan angin, mereka dengan cepat menyatu ke dalam hati Dao, menyebabkannya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Bunga hati es dan batu hati surgawi abadi merupakan harta karun yang sangat sulit untuk diintegrasikan. Setelah bertahun-tahun, Su Fang hanya berintegrasi sedikit. Pada saat ini, Su Fang meminjam kekuatan kesengsaraan angin untuk membuat kecepatan integrasinya seratus kali lebih cepat dari biasanya. Selama Dao heartnya tidak hancur, keinginan Su Fang tidak akan padam. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak akan menyerah. Adapun jiwa Su Fang, tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan anginnya, itu tidak dapat mengguncang lampu panjang umur. Ketika kekuatan kesengsaraan ke-8 menghilang dari tubuh Su Fang, istana Dao miliknya sudah penuh dengan lubang, seolah-olah telah dirusak dan dilapuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain avatar takdir, hampir semua tubuh Dharma lainnya telah hancur. Meskipun tubuh fisiknya belum sepenuhnya hancur, ia menjadi tidak bernyawa. Serangga pemakan surgawi menjerit sedih dan terbang keluar dari istana Dao, mengelilingi Su Fang. Ia juga menyadari bahwa Su Fang tidak dapat lepas dari kesengsaraan ini dan mengkhawatirkan serta mencemaskan Su Fang. Beruntung juga Dao leluhur Celestial Su telah memperingatkannya saat itu. Su Fang telah lama menyadari bahwa melampaui kesengsaraan kali ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, ketika Su Fang meninggalkan pavilion surgawi mendalam timur, dia memindahkan keluarga, teman, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ke dalam avatar Dao Surgawi, bersama dengan pohon pembangun, ke tempat tinggal gua bintang Megres. Dia juga menciptakan dunia yang cocok untuk tempat tinggal makhluk kosmik tingkat rendah dan menempatkan mereka di dalamnya. Jika tidak, dengan runtuhnya avatar Dao Surgawi, tidak ada yang bisa bertahan. Keadaan Su Fang saat ini sudah sangat dekat dengan kematian. Istana Dao-nya telah runtuh dan tubuh Dharma-nya telah hancur. Dia tidak berbeda dengan kematian. Namun, dia memiliki lampu panjang umur, jadi jiwanya setara dengan abadi. Karena Dao Hart-nya telah dipelihara oleh dua harta karun itu, kerusakannya tidak terlalu besar. Keinginannya masih ada. Terlebih lagi, avatar Amanat Surgawi terus-menerus menggunakan kekuatan takdir untuk memastikan bahwa takdir Su Fang tidak hilang seiring dengan nyawanya. Oleh karena itu, Su Fang masih dapat mempertahankan kesadarannya dan belum benar-benar mati. Namun, perasaan ini sangat menakutkan. Tidak banyak petani yang sanggup menyaksikan diri mereka mati tanpa melakukan apapun. Pembudidaya manusia yang penuh kebencian itu akhirnya mencapai batas kemampuannya. Ketika Yusue melihat adegan ini, dia terkejut dan kemudian sangat gembira. Dia juga tidak menyangka bahwa seorang kultifator manusia sekuat Su Fang tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi Dao Sein. Namun, Yusue tidak akan terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa asalkan dia bisa mendapatkan lampu panjang umur. Lampu panjang umur akan menjadi milikku. Mata Yusue bersinar karena keserakahan dan kegembiraan. Dia hendak berteleportasi menuju Su Fang. Sedikit yang dia tahu. Kesengsaraan surgawi tingkat ke-9 muncul dengan sangat tiba-tiba. Meskipun Yusue tidak dapat melihat kesengsaraan angin yang tidak berbentuk, dengan kekuatannya, dia dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kesengsaraan angin. Dia langsung kaget dan kaget. Tubuh fisik Su Fang sudah mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mengapa kesengsaraan surgawi turun? Kesengsaraan surgawi macam apa itu? Itu sangat kuat. Bahkan jika aku terkena, aku akan terluka parah bahkan jika aku tidak mati. Yusue sangat ketakutan hingga dia gemetar. Untungnya, dia sedikit terlambat. Kalau tidak, jika dia menyerang Su Fang, kesengsaraan surgawi akan salah mengira dia membantu Su Fang menyelesaikan kesengsaraan surgawi. Saat itu, dia akan mendapat masalah besar. Suara mendesing. Kesengsaraan ke-9 muncul secara tiba-tiba. Serangga pemakan surgawi merasakan datangnya kesengsaraan angin. Tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan ganas dan menyerang kesengsaraan angin. Engah! Serangga pemakan surgawi tersapu oleh kesengsaraan angin. Ia mengeluarkan seruan nyaring yang dipenuhi kengganan. Setelah berguling beberapa kali, ia terbang menuju Su Fang lagi. Serangga pemakan surgawi begitu kuat sehingga bahkan kesengsaraan angin pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, serangga pemakan surgawi tidak dapat menyelamatkan Su Fang. Engah! 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 Di bawah pengaruh kesengsaraan ke-9, Su Fang seperti manusia salju yang tertiup angin musim panas. Mulai dari bagian atas kepalanya, ia meleleh selapis demi selapis. Tubuh fisiknya, Istana Dao, dan tubuh Dharma sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tubuh Dharma ilusi takdir umum pun dimusnahkan oleh kekuatan kesengsaraan dari kesengsaraan surgawi. Su Fang benar-benar menghilang. Karena lampu panjang umur dan peti darah tidak diolah menjadi tubuh Dharma oleh Su Fang, mereka tidak dihancurkan seperti tubuh Dharma lainnya. Mereka melayang bersama harta lainnya dan melayang di sekelilingnya. Selain tubuh Dharma takdir yang ilusi, Su Fang hanya memiliki hati Dao dan jiwa aslinya yang tersembunyi di kedalaman hati Daonya yang tersisa. Hati tujuh warna Fajra Dao sekarang tidak lengkap, seperti sepotong kayu busuk. Lebih dari separuh bunga hati es dan batu hati surgawi abadi juga meleleh. Namun, mereka tidak hancur oleh angin kesusahan. Sebaliknya, mereka bergabung ke dalam hati Dao. Jika tidak, hati Fajra Dao tujuh warna Su Fang tidak akan bisa lepas dari nasib dicairkan. Menguasai. Tuziu menjerit kaget dan berteleportasi ke arah Su Fang. Suara mendesing gelombang. Gui-gui berubah menjadi genangan darah dan tersapu juga. Laba-laba itu mengeluarkan raungan ilusi dan terbang. Ia masih bisa merasakan aura takdir Su Fang. Bingung, ia mengitari tempat Su Fang menghilang. Pembudidaya manusia Su Fang sudah mati. Lampu panjang umurnya adalah milikku. Yusue bergegas menuju lampu panjang umur dengan keserakahan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, dia muncul tidak jauh dari lampu. Lampu panjang umur, oh lampu panjang umur. Bagaimana mungkin manusia rendahan dan rendahan sepertimu bisa mengendalikan harta karun tertinggi sepertimu? Jika Su Fang bisa sepenuhnya menyatu dengannya, bagaimana dia bisa mati dalam kesengsaraan surgawi? Dengan patuh tunduk padaku. Hanya makhluk hidup tingkat tinggi sepertiku, seorang ahli yang tak tertandingi, yang berhak menjadi tuanmu. Yusue tertawa gila. Dia menembakkan suan buang hitam yang menutupi lampu panjang umur. Ketika Tuxiu melihat Yusue, matanya dipenuhi rasa kagum dan takut. Namun, dia segera menyerang Yusue tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Tuxiu, pasukanmu yang berkekuatan jutaan orang telah dimusnahkan. Aku tidak menyangka kamu begitu bejat hingga menyerah kepada seorang kultifator manusia. Yusue secara alami mengenali Tuxiu. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia akan membunuh Tuxiu. Yusue adalah seorang ahli tiada taraf yang sebanding dengan Daosein puncak umat manusia. Tuxiu, sebaliknya, hanyalah Daosein tingkat rendah. Dia bisa dengan mudah membunuhnya. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun, pada saat ini, Gui-Gui dan laba-laba menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan Yusue, dia mewaspadai racun Gui-Gui. Namun, Gui-Gui tidak bisa menyakitinya. Pikirannya berubah menjadi suan guang hitam dan membelenggu Gui-Gui di dalam. Terima kasih telah menonton!